Huuu. Setelah memanen jiwa para pembunuh dan melemparkan mayat mereka ke Raja Surah, Wang Chen sekali lagi kembali ke hutan. Memikirkan tentang ramuan obat tambahan dan koin kristal hitam di luar angkasa, bibirnya membentuk senyuman. Lebih penting lagi, dia telah memperoleh panduan budidaya rahasia dari dunia iblis. Terlebih lagi, tampaknya sangat kuat. Panduan rahasia ini mungkin bisa membantu Wang Chen, karena dia bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang teknik budidaya rahs iblis. Setelah melakukan semua ini, Wang Chen mengangkat kepalanya dan menatap kekejauhan. Panen hari ini tidak sedikit. Namun, dengan sangat cepat, alis Wang Chen berkerut. Pada saat yang sama, dia mengkonfirmasi identitas orang-orang yang dia bunuh. Hukuman ilahi. Tidak diragukan lagi, orang-orang ini berasal dari hukuman ilahi. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi sasaran hukuman ilahi. Dalam hal ini, Wang Chen akan terus berada dalam bahaya di hari-hari berikutnya. Kiao, atau... Dengan sedikit mengernyit, Wang Chen menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri. Kiao tidak menyangka dia akan menemukan orang-orang dari hukuman ilahi. Hal ini menyebabkan cahaya dingin muncul di mata Wang Chen. Sepertinya Kiao benar-benar berencana membunuhnya. Terlebih lagi, itu adalah jenis yang tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Kalau tidak, dia tidak akan pergi mencari orang-orang dari hukuman ilahi. Memikirkan hal ini, jejak niat membunuh muncul di mata Wang Chen. Karena Kiao dipaksa dalam situasi seperti itu, Wang Chen tidak punya pilihan selain membalas. Setelah kompetisi seni bela diri, aku harus menyelesaikan ini selamanya. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dalam sekejap, sosoknya menghilang ke dalam hutan. Apa? Di kota Nagacang, saat ini, di kediaman gubernur, Kiao, yang baru saja pulih dari luka-lukanya, berteriak ketakutan di kamarnya. Gagal, Anda mengatakan bahwa orang-orang yang dikirim melalui hukuman ilahi semuanya gagal. Melihat pria parubaya yang berdiri di depannya, Kiao bertanya dengan ekspresi galak. Cahaya dingin muncul di matanya. Pelat pelampung mereka semuanya rusak. Melihat Kiao yang marah, mulut pria parubaya itu bergerak-gerak saat dia tersenyum pahit. Tiga prajurit ranah bintang sembilan, satu prajurit ranah bintang delapan. Keempat orang ini dipimpin oleh seorang pejuang alam bintang tingkat sempurna, namun mereka masih gagal membunuh Wang Chen. Tidak apa-apa jika dia gagal. Lebih penting lagi, orang-orang ini dimusnahkan sepenuhnya. Bagaimana ini mungkin? Bahkan pria parubaya pun tidak percaya. Jika bukan karena token kehidupan itu tidak mungkin salah, dia pasti curiga itu palsu. Namun, sekarang setelah token kehidupannya rusak, dia tidak punya pilihan selain percaya bahwa semuanya nyata. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa? Setelah mendapat konfirmasi dari pria itu, Kiao meraung lebih ganas. Ini adalah lima pembunuh yang kuat. Orang-orang ini adalah pembunuh murni. Dengan kombinasi seperti itu, mereka bahkan dapat membunuh pembangkit tenaga listrik perfect star realm tanpa masalah. Tapi sekarang, dia dikalahkan oleh Wang Chen. Wang Chen hanyalah seorang pejuang alam bintang tingkat sembilan tingkat menengah. Kiao, yang masih belum mengetahui bahwa Wang Chen telah menerobos, masih percaya bahwa Wang Chen hanyalah seorang prajurit alam bintang tingkat sembilan tingkat menengah. Lalu bagaimana jika kekuatan tempur orang tersebut sangat kuat? Jadi bagaimana jika dia punya ruang? Ruang itu tidak maha kuasa. Tidakkah mereka melihat bahwa orang ini juga gagal dalam pertarungan dengan Lone Wolf? Adapun Lone Wolf, dia hanya berada di kesempurnaan agung alam bintang. Mustahil. Tidak mungkin Wang Chen. Mungkinkah. Mungkinkah dia telah bertemu dengan ahli lain? Atau. Atau apakah seseorang membantu Wang Chen? Serigala kesepian. Itu benar. Serigala penyendiri. Bukankah hukuman ilahi juga mengejar Lone Wolf? Apakah Lone Wolf sudah bergerak? Setelah amarahnya meredah, Kiao bertanya seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Tidak, Lone Wolf ada di kota, dia tidak bisa bergerak. Pria parubaya itu berkata dengan pasti, Lone Wolf berada di bawah pengawasan kami. Jika bukan karena permintaan Sekte Bulan Iblis untuk memberi waktu pada Lone Wolf, dia pasti sudah mati sekarang. Pria parubaya itu mendengus dingin. Lalu siapa? Kiao meraung marah. Bunuh dia. Kita harus membunuhnya. Biarkan hukuman ilahi mengirim lebih banyak orang untuk membunuh Wang Chen. Kita harus membunuhnya. Kiao berteriak keras. Kami akan tunggu sampai kompetisi pencaksilat berakhir. Setelah kompetisi bela diri berakhir, kami akan membunuh Lone Wolf juga. Hukuman ilahi telah mengirimkan tim yang terdiri dari lima prajurit alam bintang tingkat sempurna. Salah satunya memiliki garis keturunan kelas 7. Pria parubaya itu mendengus dingin. Pembangkit tenaga listrik perfect startier garis keturunan ke-7. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat bulan mistik pemula pun tidak akan dirugikan jika dia meludahinya. Setidaknya, tidak menjadi masalah bagi mereka untuk tetap hidup. Selain kerjasama dari empat prajurit ranah bintang tingkat sempurna, kelima pembunuh ini bahkan bisa membunuh prajurit ranah bulan hitam pemula. Dia tidak percaya Lone Wolf dan Wang Chen bisa melarikan diri. Tak satupun dari orang-orang yang ingin dibunuh oleh hukuman ilahi dapat bertahan. Mata pria parubaya itu berkilat dingin. Itu bagus. Kami akan membiarkan bajingan itu hidup lebih lama lagi. Kiao mencibir ketika mendengar kata-kata pria itu. Kembalilah dan beritahu hukuman ilahi bahwa masalah di pihakku hampir selesai. Ketika masalah itu selesai. Kemudian, Kiao berhenti dan nadanya berubah dingin. Bibirnya membentuk senyuman dingin. Haha. Jika saatnya tiba, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Kata-kata Kiao membuat mata pria itu berbinar. Dia tertawa keras. Keduanya saling memandang. Tidak perlu kata-kata. Matahari mulai terbenam. Di bawah naungan senja, hutan seakan ditaburi lapisan emas. Itu cantik. Di tepi hutan, sesosok tubuh melintas dan muncul di lembah. Hahaha. Sedikit terengah-engah, Wang Chen menyekak keringat di dahinya. Olah Sage Sembilan Surga akhirnya selesai. Senyuman muncul di sudut mulut Wang Chen. Merasakan situasinya saat ini, Wang Chen tersenyum dan berkata, Terlebih lagi, kekuatan 6 Arhat tampaknya telah meningkat. Gajah Raksasa Arhat telah mencapai puncak bintang level 9. Memikirkan Gajah Raksasa Arhat, Wang Chen bahkan lebih bersemangat. Tampaknya setelah ditekan hari itu, kekuatan Arhat Giant Elephant telah banyak ditekan karena dia. Oleh karena itu, ia hanya dapat dipertahankan pada puncak bintang level 8. Kemudian, kekuatan Wang Chen meningkat, dan Arhat Giant Elephant mencapai star level 9. Sekarang, kekuatan Wang Chen meningkat lagi, dan kekuatan Arhat Giant Elephant mencapai puncak star level 9. Ini sudah sebanding dengan Wang Chen. Dengan cara ini, kekuatan bertarung dari Aula Sage 9 Surga Wang Chen meningkat pesat. Selain itu, penelitian sore hari tentang teknik Budidaya Ras Iblis memberi Wang Chen banyak keuntungan. Teknik Budidaya Ras Iblis mengikuti jalur keganasan dan kemurnian, yang sangat mirip dengan teknik Wang Chen. Ini memberi Wang Chen banyak inspirasi. Terutama beberapa gerakan yang diserap oleh Wang Chen. Semuanya berkembang ke arah yang baik. Wang Chen sangat percaya diri untuk pertempuran besok. Kegigihan yang menghancurkan surga, apakah kamu siap? Menyipitkan matanya, Wang Chen melihat ke arah kota Nagacang dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat suaranya jatuh, sosoknya bersinar, dan dia menuju ke arah kota Nagacang. Kolosseum, setelah tiga hari, sekali lagi menjadi sangat bising. Terlebih lagi, suasananya sangat bising. Kolosseum tidak hanya dipenuhi ratusan ribu orang, tetapi juga dipenuhi banyak orang. Saat ini, hanya ada satu arena tersisa di Kolosseum besar itu. Arena itu didekorasi dengan keagungan dan kesederhanaan. Semua ini untuk menyambut final kompetisi seni bela diri hari ini. Saat ini, tidak hanya orang-orang biasa di Kolosseum yang luar biasa gila, tetapi kamar-kamar pribadi juga dipenuhi oleh para ahli berstatus bangsawan. Keluarga kerajaan dari tiga kerajaan iblis, ahli dari semua lapisan masyarakat, dan keluarga berpengaruh semuanya telah mengirim orang ke sini, menunggu pertempuran terakhir dimulai. Saat Wang Chen, Gulang, Heaven Brea King Tenaciti, dan Gehau muncul di arena, kebisingan mencapai puncaknya. He he, Wang Chen, sepertinya pertarungan kita sudah ditakdirkan. Berdiri di arena dan menikmati sorak-sorak ratusan ribu orang, Heaven Brea King Tenaciti memandang Wang Chen dengan senyuman dingin. Meskipun Heaven Brea King Tenaciti telah gagal dalam pertempuran tiga hari lalu dan terluka parah, sepertinya dia hampir pulih hari ini. Dengan tubuh kuat dari ras iblis dan sumber daya yang melimpah dari kultus bulan iblis, tidak sulit bagi ketahanan penghancur surga untuk pulih. Selain itu, kegigihan penghancur surga tampaknya telah pulih dari pukulan itu. Menghadapi pertarungan hari ini, dia penuh percaya diri, dan bibirnya membentuk senyuman dingin. Wang Chen, kegigihan penghancur surga telah menunggu pertempuran ini selama ini. Sayangnya, lawannya di semifinal bukanlah Wang Chen. Namun, hal itu belum terlambat. Tempat pertama, akan sangat disayangkan jika kehilangannya. Namun, sebagai tuan muda dari kultus bulan iblis, kegigihan penghancur surga tidak terlalu khawatir. Sebaliknya, dia ingin membunuh Wang Chen dengan tangannya sendiri. Bunuh orang ini yang berani menyinggung dimen muncul. Adapun Penatua Liao, penjaga Gong, dan penjaga Chang, dia harus berurusan dengan mereka. Setelah mendengar kata-kata heaven-breaking tenaciti dan melihat senyum percaya dirinya, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Masih belum pasti siapa yang akan mati dan siapa yang akan hidup. Apakah begitu? Haha, sepertinya kamu belum menyerah. Jika saya melawan Ge Hao lagi, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Mata heaven-breaking tenaciti berkedip saat dia berkata sambil tersenyum. Hmm. Kata-katanya mengejutkan Wang Chen. Ge Hao. Mungkinkah kekuatan heaven-breaking tenaciti telah meningkat setelah pertempuran tiga hari lalu? Wang Chen tanpa sadar memandang Ge Hao. Mungkin kekuatan Ge Hao setara dengan gulang, atau bahkan lebih kuat. Peningkatan kegigihan penghancur surga. Wajah Wang Chen menjadi sedikit serius. Namun, dia tidak takut. Kegigihan penghancur surga telah meningkat. Wang Chen juga mengalami kemajuan pesat. Mari kita lihat siapa yang paling berkembang. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Bergabunglah dengan kultus bulan iblis. Anda bisa mempertahankan hidup Anda. Mata heaven-breaking tenaciti berkedip saat dia melihat ekspresi serius Wang Chen. Meskipun Wang Chen menyimpan dendam terhadap kultus bulan iblis, kekuatan dan bakatnya dapat menggantikannya. Namun, kekuatan dan bakatnya lebih dari cukup untuk mengimbangi kebencian di antara mereka. Jika dia bergabung dengan mereka, kegigihan penghancur surga tidak akan keberatan menyerah pada kebencian. Bahkan, dia bahkan akan memberikan perawatan terbaik kepada Wang Chen. Posisi penatua Liao adalah milikmu. Matanya berkedip saat dia menambahkan. Heaven-breaking tenaciti tersenyum puas sambil menunggu jawaban Wang Chen. Mustahil. Sambil mengerutkan kening, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Tawaran itu sangat murah hati. Namun, mustahil baginya untuk bergabung dengan Demon muncul. Bertarung. Setelah ini, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, dia memimpin dan berjalan menuju arena. 1562. Suasana di dalam ring mencekam. Saat ini, Wang Chen dan Heaven-breaking Ren sudah memasuki arena. Mereka saling menatap dalam kebuntuan, dan aura mereka mulai meningkat sedikit demi sedikit. Pertempuran akan segera dimulai. Saat batas pertempuran di arena meningkat, arena pertempuran bestial secara bertahap menjadi tenang. Keributan dari sebelumnya sepertinya sudah cukup meredah saat ini. Siapa yang akan menang? Duan Tian Ren. Garis keturunan kelas tujuh atas sangat kuat setelah demonisasi. Dia mempunyai peluang menang yang lebih tinggi. Wang Chen ini tampaknya tidak sesederhana kelihatannya. Aku ingin tahu apa yang terjadi saat dia bertarung melawan Gulang. Tapi Duan Tian Ren memiliki peluang menang lebih tinggi. Kerumunan berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka melihat kedua pria di arena. Jelas sekali, ada lebih banyak orang yang menganggap tinggi Duan Tian Ren. Awalnya, Duan Tian Ren adalah kandidat yang paling diuntungkan dalam kompetisi bela diri. Namun, siapa sangka Ge Hao, yang memiliki garis keturunan kelas tujuh, akan muncul? Duan Tian Ren dipenuhi dengan penyesalan. Namun, mereka lebih mempercayai Duan Tian Ren daripada Wang Chen. Baik Wang Chen dan Duan Tian Ren tidak memperhatikan diskusi yang terjadi di aula. Mereka hanya memperhatikan lawannya. Meski sangat kuat, Duan Tian Ren tidak meremehkan Wang Chen saat ini. Kekuatan Wang Chen sudah terbukti. Untuk bisa berjalan sampai hari ini, berapa banyak dari mereka yang lemah. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi dalam pertarungan antara Wang Chen dan Lone Wolf, namun, dilihat dari penampilan gulang yang menyedihkan, terlihat jelas bahwa dia sangat menderita meskipun dia menang. Lawan seperti ini tidak boleh dianggap remeh. Apakah kamu yakin ingin menolak undangan dari kultus bulan iblis? Jika Anda datang, kami dapat memberi Anda lebih dari sekadar posisi penatua. Duan Tian Ren merenung sejenak dan bertanya pada Wang Chen saat pertempuran akan segera dimulai. Ini adalah kesempatan terakhir yang dia berikan kepada mereka. Bertarung. Namun, jawaban yang didapatnya tetaplah jawaban dingin Wang Chen. Bertarung. Satu kata itu menjelaskan segalanya. Namun hal ini juga menghalangi semua jalan mundur. Hahaha. Bagus. Sangat bagus. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Penolakan Wang Chen menyebabkan Duan Tian Ren menyerah sepenuhnya pada idenya. Dia memandang Wang Chen dan mendengus dingin. Hu hu hu. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, aura Duan Tian Ren melonjak. Gelombang kejut yang mengerikan melonjak dan membubung ke langit. Level bintang sempurna, yang mendekati level bulan mistik, meledak, menyebabkan ekspresi Wang Chen sedikit berubah. Itu memang aura yang sangat kuat. Tapi, ini tidak cukup. Cahaya dingin muncul di matanya. Wang Chen mendengus dingin di dalam hatinya. Melawan dia tiga hari lalu, kekuatan semacam ini mungkin cukup bagus. Namun, menghadapinya hari ini saja tidak cukup. Delapan gerbang tersembunyi dalam, buka. Bakat garis keturunan, aktifkan. Api rose fins, aktifkan. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen mengeluarkan auranya. Delapan gerbang tersembunyi dalam, bakat garis darah, dan api rose fins, Wang Chen melepaskan semuanya. Dia meningkatkan energinya ke tingkat tertinggi. Hem. Ekspresi Duan Tian Ren sedikit berubah saat dia merasakan auranya. Tingkat bintang sempurna. Dia bahkan berseru kaget. Tingkat bintang sempurna. Pada saat ini, aura Wang Chen juga telah mencapai puncak alam bintang, bukan? Hal ini sangat mengejutkan Duan Tian Ren. Beberapa hari yang lalu, dia dengan jelas merasakan bahwa aura Wang Chen hanya berada di tahap tengah bintang level 9. Faktanya, bahkan setelah menggunakan teknik rahasia yang aneh, auranya baru saja mencapai tingkat bintang puncak. Jika sejauh itu kekuatannya, Duan Tian Ren pasti bisa mengalahkannya. Namun, perubahan mendadak menyebabkan Duan Tian Ren mengerutkan kening. Tebasan naga ilahi guntur ungu. Sebelum Duan Tian Ren bisa berpikir lebih jauh, Wang Chen sudah melancarkan serangannya. Wang Chen sangat menyadari kekuatan Duan Tian Ren. Terutama kekuatan iblis yang ditunjukkan Duan Tian Ren. Itu hampir mewakili kekuatan tingkat bulan mistik. Wang Chen tahu bahwa untuk mengalahkan Duan Tian Ren, dia harus mencegah Duan Tian Ren menggunakan kekuatan iblisnya. Kalau tidak, akan sulit untuk mengalahkannya setelah dia di iblis. Melangkah keluar dengan langkah angin ilahi, senjata Yuan Force milik Wang Chen melonjak ke langit. Sesaat kemudian, benda itu hancur dengan keras. Wuss! Auranya luar biasa! Auman! 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 Dengan ayunan pedangnya, sembilan naga dewa muncul di langit. Naga ilahi terbang melintasi langit dengan aura yang mengesankan. Gemuruh! Pada saat yang sama, awan gelap pekat berkumpul di kehampaan. Sambaran petir menerobos awan gelap seolah-olah akan menyambar kapan saja. Pergi! Dengan lambayan tangannya, Wang Chen mengayunkan senjata energi asal Keduan Tian Ren. Angin meneru-deru, dan sembilan naga dewa terseret oleh pedang. Mereka membuka mulut lebar-lebar dan terjun ke bawah. Ledakan! Pada saat yang sama, awan gelap yang muncul meledak. Sambaran petir seukuran lengan jatuh. Setelah menembus penghalang yang tampaknya kokoh, Sambaran petir langsung menuju ke kepala Heaven Satring Ren. Jangan pernah memikirkannya. Adegan ini menyebabkan ekspresi Duan Tian Ren sedikit berubah sebelum dia berteriak dengan keras. Melihat pedang Wang Chen turun dengan aura yang mengesankan, bagaimana dia bisa hanya duduk dan menunggu kematiannya. Dengan raungan marah, Soul Deforer muncul di tangannya. Dengan kilatan cahaya hitam, teknik pedang bulan hantu dieksekusi. Angin dingin meneru-deru dan aura hantu memenuhi udara. Dengan ayunan pedangnya, ribuan roh jahat muncul dan menyerang tebasan naga ilahi guntur ungu milik Wang Chen. Melolong-melolong. Saat ini, seluruh arena dipenuhi cahaya hitam dan ungu. Seolah-olah ini adalah neraka. Dibandingkan dengan seluruh neraka, naga ilahi yang telah diubah oleh Wang Chen sangat menarik perhatian. Gemuruh. Suara gemuruh terus-menerus terdengar saat gelombang udara bergulung ke segala arah. Naga Dewa meraung dan ribuan hantu meratap. Pada saat ini, pemandangannya luar biasa, intens, dan mengejutkan. Gemuruh. Akhirnya, di tengah konfrontasi, petir menyambar, naga Dewa dimusnahkan, dan roh jahat menghilang. Gelombang ki yang dahsyat melonjak ke langit dan menghantam penghalang dengan keras, menyebabkan seluruh arena bergetar hebat. Buk-buk-buk. Dengan satu gerakan, Wang Chen dan Duan Tian Ren terpaksa mundur. Meski momentum pergerakannya mengejutkan, namun hasilnya imbang. Hahaha, lagi. Setelah satu gerakan, merasakan perasaan hangat di tubuhnya, tendon penghancur surga tiba-tiba menginjak tanah untuk menstabilkan tubuhnya. Lalu, dalam sekejap, dia menerkam Wang Chen lagi. Teknik pedang bulan hantu menari dan aura pedang yang tak terbatas terbang keluar, berubah menjadi aliran roh jahat yang menyerang Wang Chen. Teknik pedang bulan hantu jelas merupakan salah satu teknik pedang terbaik. Teknik pedang bulan hantu. Melihat ini, Wang Chen tidak panik. Sebaliknya, bibirnya membentuk senyuman dingin. Bermain dengan hantu, Wang Chen tidak takut pada siapapun. Kekuatan teknik pedang bulan hantu memang sangat kuat. Namun, sayang sekali Wang Chen sama sekali tidak takut dengan teknik pedang ini. Ini karena ancaman inti dari teknik pedang ini tidak layak untuk disebutkan kepada Wang Chen. Faktanya, Wang Chen bahkan bisa melawannya. Jika itu masalahnya, kilatan melintas di matanya. Saat berikutnya, tangan Wang Chen tiba-tiba membentuk segel yang rumit. Dengan dukungan kekuatan dan energi spiritualnya yang kuat, segel itu dengan cepat terbentuk. Enam jalan reinkarnasi, domain roh jahat. Dengan raungan marah, Wang Chen segera menampilkan domain roh jahat. Dia menyerang terlebih dahulu dan menggunakan kartu truf terkuatnya. Karena dia ingin bermain dengan hantu, dia akan bermain di domain roh jahat. Gemuruh. Domainnya turun dan ruangnya terdistorsi. Hal ini menyebabkan ekspresi heaven rending Ren berubah sekali lagi. Ini. Jantung Ren yang membelah surga mau tidak mau berdetak lebih cepat. Ruang angkasa. Dia tidak pernah menyangka Wang Chen akan mengungkapkan kartu asnya secepat itu. Ini adalah sesuatu yang mencengangkan dan mengejutkannya. Melihat ruang di sekelilingnya terdistorsi dan pemandangan berubah, Ren rending surga menyadari bahwa dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ruang itu menutupi seluruh arena. Jika dia dengan paksa keluar, dia tidak punya pilihan selain bergegas keluar arena. Terburu-buru keluar arena berarti kegagalan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia biarkan terjadi. Hiks hiks hiks. Wuss. Angin menderu-deru dan roh-roh jahat menangis. Di ruang baru ini, Ren heaven rending menatap pemandangan dihadapannya dengan mata terbuka lebar. Ini. Dia tidak percaya. Pada saat itu, seni pedang bulan hantu, seni pedang yang paling dia banggakan, tidak banyak berpengaruh di sini. Efek ilusi terkuat telah hilang. Seolah-olah semua roh jahat telah diserap oleh ruang. Roh jahat menghantui. Sepuluh ribu hantu, perhatikan perintahku. Setelah ini, Wang Chen tidak memberikan ren-rending surga waktu untuk menyesuaikan diri dengan situasi. Dia dengan cepat melakukan segel dan mengaktifkan domainnya, memanggil lencana sepuluh ribu hantu. Ruangan yang awalnya suram dan dingin menjadi semakin dingin saat ini. Sosok ilusi roh jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka memiliki wajah hijau dan taring yang tajam. Beberapa dari mereka menjulurkan lidah, sementara yang lain membuka mulut berdarah lebar-lebar dan menerjangnya. Niat membunuh yang kuat dan aura menakutkan. Dibandingkan dengan seni pedang bulan hantu, roh-roh jahat ini setidaknya sepuluh kali lebih kuat. Aura mereka seribu kali lebih kuat dari seni pedang bulan hantu. Brengsek, ini. Melihat roh-roh jahat dalam jumlah tak terbatas yang tiba-tiba muncul di hadapannya dan menyerbu ke arahnya, ekspresi Duan Tianren berubah drastis dan ekspresi ketidakpercayaan melintas di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Roh-roh jahat ini. Duan Tianren tidak percaya bahwa inilah yang terjadi tepat di depan matanya. Wang Chen benar-benar menekan ilmu pedangku yang paling kuat. Raja roh jahat. Pada saat yang sama, Wang Chen mengendalikan formasi untuk memanggil raja roh jahat. Dengan kemunculan raja roh jahat, bibir Wang Chen membentuk senyuman. 1563. Saat raja roh jahat terbentuk, niat bertarung Wang Chen melonjak. Gerhana angin kencang. Dengan mendengus dingin, Wang Chen mengeksekusi langka angin ilahi dan mengeksekusi gail eclipse. Sosoknya bergerak tidak menentu, dan dalam sekejap mata, dia telah tiba di depan Ren Penghancur Surga, yang masih melawan roh jahat. Enyahlah. Ekspresi Ren Penghancur Langit sangat jelek saat dia dikepung. Melihat pedang Wang Chen hendak menyerang, dia mendengus dan mengayunkan Sol Devorer miliknya. Bagaimana ini mungkin? Namun, dia segera berteriak kaget. Ini karena, pada saat ini, pedangnya telah mendarat di senjata kekuatan yuan milik Wang Chen, namun tidak terjadi ledakan. Lebih penting lagi, dia merasa senjata ajaibnya, Sol Devorer, ditahan oleh pedang panjang di tangan Wang Chen. Seolah-olah dipegang oleh magnet raksasa. Berengsek. Ren Penghancur Surga dengan cepat mencoba menarik kembali senjatanya ketika dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun, mengapa Wang Chen memberinya kesempatan untuk melakukannya? Dalam sekejap, api rosevins di tubuh Wang Chen telah memperlihatkan taringnya, menyemburkan lidah api yang melingkari lengan Ren Penghancur Langit. Mendesis. Gelombang energi iblis diekstraksi secara paksa dari tubuh Ren Penghancur Surga. Bajingan, Ren yang menghancurkan surga meraung marah ketika dia merasakan situasinya. Enyahlah. Energi iblis di tubuhnya meledak dengan liar. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli, dia telah membuat keputusan yang tepat dalam waktu sesingkat itu. Saat energi iblis yang kuat di tubuhnya meledak, sebuah kekuatan besar mengguncang kekuatan isap Wang Chen. Hujan badai. Wajah Wang Chen menjadi dingin saat dia melihat sosok tendon penghancur surga mundur dalam sekejap. Namun, tidak ada waktu bagi Wang Chen untuk berpikir terlalu banyak. Tidak ada waktu bagi Wang Chen untuk berpikir terlalu banyak. Meskipun jumlah energi iblis yang dia serap sangat sedikit, dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Serangan leibau meledak pada saat yang sama dengan tendon penghancur surga yang dipukul mundur. Ledakan. Asap tebal mengepul dan gelombang udara melonjak. Di tengah gelombang kejut, rangan terdengar saat sosok ulet penghancur surga terlempar ke belakang. Buk-buk-buk. Kegigihan yang menghancurkan surga terpaksa mundur lebih dari sepuluh langkah dalam satu tarikan nafas. Dia tampaknya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Meskipun dia berhasil menyingkirkan hisapan Wang Chen dan badai petir Wang Chen pada saat yang paling genting, dia masih mampu melakukannya. Namun, ledakan energi yang mengerikan masih memberinya kejutan yang cukup besar. Pakaian di tubuhnya sudah compang kemping, dan bahkan ada bekas darah samar di tubuhnya. Sialan, setan. Wajah Heaven Satring Ren menjadi gelap. Dia tidak menyangka akan menderita kerugian sebesar itu di tangan Wang Chen. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia memilih untuk melakukan demonisasi. Sekarang, di ruang ini, setelah Wang Chen meledak dengan kekuatan seperti itu, tidak cukup baginya untuk mengalahkan Wang Chen dengan kekuatan alam kesempurnaan agungnya. Dia perlu memiliki kekuatan yang lebih kuat untuk melakukan itu. Raja Hantu, pergi. Melihat kegigihan penghancur surga akan menjadi iblis, Wang Chen berteriak dengan marah. Dia membentuk segel dan Raja Hantu muncul di samping kegigihan penghancur surga entah dari mana. Taring dan taringnya yang tajam merobek kegigihan penghancur surga. Kesal. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan kegigihan penghancur surga. Saat dia melompat ke samping, dia dengan cepat mengeluarkan pedang pemakan jiwa di tangannya dan menebas Raja Hantu. Mengaum. Tebasan itu mendarat, menyebabkan sosok Raja Hantu itu berputar dan menjerit kesakitan. Seseorang dapat dengan jelas melihat jiwa dibelah menjadi dua oleh pedang pemakan jiwa. Raja Hantu terluka. Hal ini menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah. Lagi pula, ketika Raja Hantu diserang oleh senjata tajam seperti itu, dia bisa saja memilih untuk terbelah menjadi dua. Jika dia membelah tubuhnya, dia tidak akan terluka. Namun, saat ini, dia masih terluka. Ini semua karena senjata ilahi pemakan jiwa di tangan kegigihan penghancur surga. Senjata ilahi pemakan jiwa tampaknya sangat berbahaya bagi tubuh spiritual. Ah. Meskipun Raja Hantu terluka, dia tidak membiarkan kegigihan penghancur surga mendapatkan terlalu banyak keuntungan. Setelah kehilangan sebagian jiwanya, Raja Hantu berhasil mengobrak abrik jiwa ketahanan penghancur surga. Di tengah jeritan, jiwa kegigihan penghancur surga juga terkoyak. Dengan gerakan ini, kedua belah pihak terluka. Raja Hantu pingsan karena kehilangan sebagian jiwanya, berubah menjadi tujuh belas hantu yang mundur ke segala arah. Fusi Hantu. Melihat ini, Wang Chen buru-buru berteriak. Dia mengaktifkan lencana seriburoh dan salah satu hantu dengan cepat menyatu ke dalam formasi. Delapan belas hantu sekali lagi terbentuk menjadi Raja Hantu. Pergi. Dengan mendengus dingin lainnya, Wang Chen mengendalikan Raja Hantu untuk menyerang kegigihan penghancur surga yang berada di tengah-tengah demonisasi. Karena ada eksistensi yang sulit dipahami seperti Raja Hantu, Wang Chen pasti tidak akan membiarkan kegigihan penghancur surga melakukan iblis. Setelah kegigihan penghancur surga di iblis, itu akan merepotkan. Wang Chen saat ini bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Kekuatannya sebanding dengan alam bulan mistik. Sekali lagi, para hantu muncul di samping kegigihan penghancur surga tanpa peringatan apapun, menyebabkan proses demonisasinya terhenti sekali lagi. Kali ini, kegigihan penghancur surga tidak berani gegabu setelah mengetahui kekuatan kemampuan merobek jiwa Raja Hantu. Sosoknya bersinar dan dia dengan cepat melompat ke samping. Wajah pucatnya dipenuhi keringat dingin. Dia tidak menyangka akan ada keberadaan yang merepotkan di ruang Wang Chen. Pada saat ini, ekspresi kegigihan penghancur surga sungguh serius dan serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat Wang Chen yang mengikuti di belakangnya, hatinya terbakar amarah. Dia adalah kegigihan yang menghancurkan surga. Sebagai tuan muda dari kultus bulan iblis, dia adalah seorang jenius. Kapan dia pernah menderita kerugian sebanyak itu? Kapan dia pernah begitu menderita? Kapan dia pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan? Sejak dia bisa mengingatnya, dia tidak pernah kalah melawan seorang kultifator dengan level yang sama atau bahkan level yang lebih tinggi darinya. Namun, dia mengalami serangkaian kemunduran dalam kompetisi bela diri. Pertama Ge Hao, lalu Wang Chen. Lupakan Ge Hao. Lagi pula, bagaimana mungkin kegigihan penghancur surga tidak mengetahui apa yang diwakili oleh garis keturunan kelas delapan? Dia tidak bisa membandingkan. Namun, bagaimana dengan Wang Chen? Wang Chen bahkan belum menggunakan demonisasinya. Jika dia gagal seperti ini. Mendengar hal ini, kegigihan penghancur surga mengertakkan gigi dan mengeluarkan raungan yang sangat marah. Dia untuk sementara waktu menyerah pada demonisasi dan hanya bisa bertarung dengan Wang Chen sekali lagi. Gemuruh. Gemuruh. Serangkaian ledakan terdengar. Sosok Wang Chen dan Heaven Suttering Tenaciti terjerat dalam pertempuran yang hirup ikut. Apa yang perlu dilakukan Wang Chen adalah terus menyerang untuk menunda kegigihan penghancur surga sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan iblis. Selama kegigihan penghancur surga tidak melakukan demonisasi, Wang Chen tidak terkalahkan di ruang ini. Faktanya, itulah yang terjadi. Dalam serangan Wang Chen, dia secara bertahap menang dalam pertempuran semacam itu. Angin bertiup dan guntur bergemuruh. Sungguh sangat aneh. Tujuh tebasan penghancur tidak ada bandingannya. Mantra Sembilan Manik sangat mendominasi dan kuat. Dan Raja Roh Jahat yang sulit ditangkap. Di bawah jalinan Raja Hantu, semua tekniknya menyatu dengan sempurna. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seniman bela diri alam berbintang sempurna. Terutama Raja Roh Jahat. Setiap kali menyerang, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada ketahanan penghancur surga. Meskipun kegigihan penghancur surga sangat kuat, jiwanya tidak akan dapat diekstraksi dengan mudah. Namun, di bawah luka kecil yang terus-menerus, setidaknya seperlima jiwa ketahanan penghancur surga telah diekstraksi. Dia telah sampai pada saat yang paling sulit. Bajingan sialan. Dia mundur dengan sedih dengan wajah pucat. Setelah memuntahkan setegup darah, kegigihan penghancur surga meraung dengan ekspresi mengerikan. Dia tidak bisa melawan. Dia tidak bisa melawan dalam situasi ini. Ini sama sekali bukan hasil yang diharapkannya. Kegigihan penghancur surga telah membayangkan bahwa begitu dia melakukan iblis, dia akan mampu menghancurkan Wang Chen dengan kekuatannya saat ini. Namun, apa yang terjadi sekarang? Bajingan, Wang Chen, jangan pernah memikirkannya. Kegigihan penghancur surga tahu bahwa dia akan mati jika dia terus tinggal di ruang ini. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan bola ungu dari sakunya. Guntur gempa langit, meledak. Kegigihan penghancur surga meraung saat dia melemparkan bola itu ke tepi ruang di belakangnya. Menghancurkan ruang ini adalah tujuan dari kegigihan penghancur surga. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah melarikan diri dari ruang ini dan menyingkirkan roh jahat terkutuk itu. Untuk ini, kegigihan penghancur surga tidak lagi merasa kasihan atau menyesal. Gemuruh. Saat bola itu bersentuhan dengan tepi domain, bola itu meledak dengan kekuatan dan dampak yang mengerikan. Asap tebal mengepul dan seluruh wilayah roh jahat mulai bergetar. Ledakan. Pada saat berikutnya, di tengah suara gemuruh dan energi yang sangat menakutkan, domain roh jahat hancur berkeping-keping. Sky Quick Thunder. Sky Quick Thunder terbaik. Ledakan Sky Quick Thunder terbaik ini setara dengan serangan habis-habisan dari seniman bela diri alam bulan mistik. Selain itu, itu setara dengan serangan habis-habisan dari seniman bela diri alam bulan mistik tingkat menengah. Ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh tuan muda dari kultus bulan iblis. Itu adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan nyawanya. Siapa sangka dia akan terpaksa menggunakannya dalam kompetisi bela diri? Engah. Domainnya runtuh dan wangchen memuntahkan setegup darah. Tubuhnya bergoyang dan dia terlempar. Kegelapan di sekitarnya lenyap dan roh-roh jahat pun lenyap. Wilayah roh jahat mulai runtuh dan puluhan roh jahat kembali ke token seribu roh. Pada saat berikutnya, wangchen dan heaven satering tenaciti kembali ke arena. Domainnya hancur dan jiwanya terluka. Ekspresi wangchen tidak bagus. Dia tidak menyangka kegigihan penghancur surga mempunyai harta karun sebesar itu. Jika dia terkena sky quick thunder, wangchen mungkin akan hancur berkeping-keping. Langkah tarian surgawi. Meskipun darah di tubuhnya berjatuhan, wangchen merasa sangat tidak nyaman akibat dampak ledakan. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Domain tersebut sebenarnya telah dirusak oleh kegigihan penghancur surga. Tanpa bantuan domain, wangchen tidak dapat memberikan kesempatan kepada kegigihan penghancur surga untuk melakukan iblis. Dia harus menekan kegigihan penghancur surga terlebih dahulu. Menggunakan langkah tarian surgawi, wangchen menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan hendak melepaskan serangan terakhirnya. 1564 Wangchen tidak menyangka tendon penghancur surga memiliki harta karun sebesar itu, yang mampu dengan paksa membuka ruangnya. Wangchen mengerutkan kening saat melihat ini. Melaksanakan langkah tarian surgawi, dia segera meningkatkan kekuatannya hingga melampaui batas tubuhnya. Alam bintang puncak, yang sangat dekat dengan alam bulan mistik, membuat wangchen berhati-hati. Faktanya, jika dia membiarkan tendon penghancur surga menjadi jahat, wangchen tidak punya pilihan selain menerima kekalahan. Dia tidak bisa menerima hal itu. Pelet bulan mistik adalah milikku. Setelah raungan marah, wangchen mengeksekusi langkah tarian surgawi. Injak-injak-injak. Dalam sekejap mata, dia telah mengambil lebih dari sepuluh langkah dengan langkah tarian surgawi. Dengan setiap langkah, aura wangchen meroket. Engah. Karena kerusakan parah pada jiwanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah di bawah tekanan yang mengerikan, menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Namun, dibandingkan dengan wangchen, situasi tendon penghancur surga tidak lebih baik. Saat ini, wajahnya juga sangat pucat. Kerusakan pada jiwanya jauh lebih parah daripada kerusakan pada wangchen. Kita harus tahu bahwa setidaknya seperlima jiwanya telah diambil paksa oleh Raja Sepuluh Ribu Hantu. Jika dia orang biasa, dia pasti sudah pingsan sekarang, bukan? Selain itu, menghadapi serangan hirup pikuk Raja Iblis dan wangchen di alam iblis, aura dan stamina iblis tendon penghancur surga telah sangat terkuras. Saat ini, tendon penghancur surga sedang terengah-engah. Dalam kondisinya saat ini, sulit baginya untuk melakukan demonisasi. Karena kerusakan parah pada jiwanya, sulit baginya untuk melakukan demonisasi. Melihat wangchen menyerbu ke arahnya, yang auranya meroket di setiap langkahnya, mata tendon penghancur surga berkedip karena takjub. Apalagi dengan setiap langkah wangchen, rasanya langit dan bumi berputar. Ilusi yang tak ada habisnya mulai terbentuk. Neraka, api, setan, darah segar. Kejahatan dan ketakutan yang ada di dalam hatinya dipanggil, menyebabkan tendon penghancur surga mundur beberapa langkah dengan wajah pucat. Dia tidak bisa menjelekan dengan cara yang tenang. Terkesiap. Saat ini, ratusan ribu orang yang berada di tribun penonton mau tidak mau menghirup udara dingin. Wangchen ini. Dia sebenarnya sekuat ini. Saya tidak menyangka tendon penghancur surga berada dalam posisi pasif. Ya, sepertinya tendon penghancur surga berada dalam bahaya. Wangchen ini juga seorang pria yang menyembunyikan kekuatannya dengan baik. En, kalau begitu, Lone Wolf bahkan lebih kuat. Dua pertarungan hari ini akan sangat seru. Setelah terkejut, orang-orang ini mau tidak mau mulai berdiskusi. Penampilan Wangchen telah mengubah opini mereka yang tidak optimis terhadap Wangchen. Anak ini telah meningkat pesat. Pada saat yang sama, menyaksikan pertarungan Wangchen dari belakang, Dulang sedikit menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Saya telah meningkat pesat. Menarik nafas dalam-dalam, Gehau menyipitkan matanya dan bergumam. Pada saat ini, kepalanya menunduk. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dan sepertinya juga memikirkan sesuatu. Matanya berkedip dengan ekspresi samar dan rumit. Wangchen, serahkan padaku untuk mengalahkanmu. Setelah beberapa saat, Gehau bergumam di dalam hatinya. Dia menjadi lebih kuat. Di kamar pribadi, Keying memandang Wangchen dengan ekspresi rumit. Tampaknya setiap kali, setiap pertempuran, Wangchen dapat mengejutkan dan mengejutkannya. Saat itu, dalam kesannya, Wangchen hanyalah seorang ahli bela diri tingkat bintang enam puncak. Tapi bagaimana setelah perang ini? Dari awal, dia adalah level bintang level delapan, ke level bintang level sembilan, dan kemudian ke level bintang level sembilan puncak. Dan sekarang, kekuatan Wangchen sama sekali tidak kalah dengan level bintang kesempurnaan hebat. Berapa banyak lagi rahasia yang dimiliki Wangchen ini? Apa lagi yang dia sembunyikan? Keying tidak tahu. Wangchen menang. Di kamar pribadi lain, seorang pria parubaya menyipitkan mata dan tersenyum. Ayo, aku ingin semua informasi tentang Wangchen. Kita tidak boleh melewatkan bakat seperti itu. Meski pertarungan belum berakhir, pria parubaya itu yakin Wangchen akan menang, jadi dia meminta pria tua di sampingnya untuk mengumpulkan informasi. Bagi orang-orang berstatus tinggi seperti mereka, datang ke sini tidak semudah menonton kompetisi seni bela diri. Mereka lebih banyak di sini untuk mencari dan merekrut talenta. Kekaisaran membutuhkan lebih banyak talenta seperti ini hari ini dan besok. Keluarga saat ini dan masa depan membutuhkan lebih banyak bakat seperti ini untuk ditempa. Merusak. Di arena, saat aura Wangchen terus meningkat dan ilusi di sekitarnya menjadi semakin intens, wajah Duan Tianren berkerut dan menjadi mengerikan. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Setelah mengaum, Duan Tianren memaksa dirinya untuk menjernihkan pikirannya. Di saat yang sama, dia menikam Sol Devorer di tangannya ke arena. Gemuruh. Di bawah serangan habis-habisan ini, seluruh arena bergetar hebat. Dengan Sol Devorer sebagai pusatnya, gelombang udara yang tak ada habisnya melonjak. Wuss. Retak-retak-retak. Boom-boom-boom. Potongan-potongan granit hijau padat yang panjangnya setidaknya satu meter diangkat lapis demi lapis. Ilusi tak berujung membubung ke langit, dan aura iblis meledak pada saat ini. Aura iblis hitam pekat melonjak, mengusir ilusi yang tak ada habisnya. Reinkarnasi Bulan. Kemudian, dengan raungan, Duan Tianren memuntahkan seteguk esensi darah dan melakukan suatu gerakan. Reinkarnasi Bulan adalah sebuah gerakan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli bela diri pangkat Bulan Mistik. Ini adalah langkah paling kuat yang hanya bisa dilakukan oleh pemimpin kultus Bulan Iblis. Dia tidak menyangka Duan Tianren benar-benar mempelajarinya. Apalagi dia mengeksekusinya di kompetisi seperti ini. Gerakan ini secara alami sangat kuat, tetapi memiliki persyaratan yang keras pada tubuh dan kekuatan seseorang. Jika seorang ahli bela diri pangkat Bintang Biasa dengan paksa melakukan gerakan ini, dia akan diliputi oleh energi yang tak ada habisnya dan mati. Bahkan Duan Tianren, yang memiliki garis keturunan level 7 atas dan sangat dekat dengan peringkat Bulan Mistik, harus menggunakan darah emasnya untuk melakukan gerakan ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melaksanakannya. Ledakan. Retak-retak-retak. Soul Deforer merasakan nutrisi dari esensi darah dan cahaya hitam membumbung ke langit. Aura yang sangat dingin dan suram menyebar. Dibawah aura mengerikan, arena sedikit bergetar. Dibawah aura mengerikan itu, seolah-olah energi spiritual dan aura iblis di sekitarnya membeku. Pergi. Duan Tianren mengayunkan pedang panjangnya dengan susah payah. Akhirnya, dibawah ancaman bahaya, dia melakukan gerakan terkuatnya. Kemenangan atau kekalahan bergantung pada langkah ini. Setelah melakukan gerakan ini, dia tidak lagi bisa menolak. Pemusnahan bumi. Akhirnya, pada saat yang sama ketika Duan Tianren mengeksekusi langkah tarian surga, Wang Chen juga melakukan langkah tarian surga. Penghancuran bumi. Pada saat ini, bukankah gerakan Wang Chen adalah penghancuran bumi? Langkah kelima dari tujuh tebasan apokaliptik, penghancuran bumi. Kekuatan gerakan ini jauh lebih kuat daripada pemusnahan bumi. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, sangat sulit baginya untuk melakukan gerakan ini. Dengan kekuatan tubuh bintang level 9 puncak, 8 gerbang tersembunyi dalam, bakat garis darah, api rosevins, dan langkah tarian surga, Wang Chen nyaris tidak mampu mengeksekusinya. Wus. Wus. Ketika pedang itu menyerang, semua energi asal sejati di tubuhnya sepertinya tersedot keluar. Saat pedang itu menyerang, semua energi esensi di tubuhnya sepertinya habis. Terlebih lagi, ketika pedang itu menyerang, dunia kecil didantian Wang Chen mulai berputar dengan gila-gilaan. Di dunia kecil, nebula yang tak terhitung jumlahnya bergulung dan bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip. Pada saat ini, dunia kecil sebenarnya mulai memberi Wang Chen pasokan energi yang tak ada habisnya. Jika tidak, dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia mungkin tidak dapat melakukan gerakan ini. Bas dengungan-dengungan. Sol Deforer meluas hingga beberapa ratus kaki. Cahaya merah memenuhi langit, seolah-olah merobek cahaya hitam senjata Dewa Sol Deforer. Wus. Di bawah pedang, angin dan awan melonjak. Saat ini, langit dan bumi mulai bergetar. Penghancur bumi. Jika gerakan ini digunakan dengan kekuatan terbesarnya, itu bisa menghancurkan seluruh bumi. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya hal itu. Kekuatan bumi yang tebal mengalir masuk, menyebabkan pedang Wang Chen tampak lebih kuat. Bumi sedikit bergetar, seolah mengungkapkan ketakutannya saat ini. Langit sedikit bergetar, seolah sedang berjuang mengendalikan sesuatu. Akhirnya, senjata Dewa Pemakan Jiwa berwarna merah yang berukuran ratusan kaki turun. Akhirnya, pedang Dewa Pemakan Jiwa yang dipenuhi cahaya hitam juga tiba di depannya. Pedang Ilahi Pemakan Jiwa, senjata Ilahi Pemakan Jiwa, berisi kekuatan tak berujung saat ditembakkan ke arah lawan. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Serangkaian suara retakan terdengar, di bawah kekuatan yang menakutkan, kedua senjata Ilahi itu dengan paksa merobek seluruh ruang. Lubang hitam spasial mulai bermunculan satu demi satu. Lubang hitam itu sepertinya adalah mulut iblis yang terbuka. Batu-batu granit di sekitarnya yang terlempar semuanya tersedot oleh lubang hitam. Debu memenuhi langit, dan dunia berputar. Seolah-olah akhir dunia telah tiba pada saat ini. Waktu dan ruang membeku. Segala sesuatu di dunia ini seakan melambat dan berhenti. Bang. Suara tabrakan yang rendah dan dalam terdengar. Itu bukanlah gelombang kejut yang dibayangkan orang. Mendesis. Namun, ini hanya karena kedua senjata Ilahi belum berbenturan sepenuhnya. Kali ini, kedua aura itu bertabrakan lebih dulu. Aura hitam dan aura merah saling bertabrakan dan bergesekan. Serangkaian suara gesekan yang tajam terdengar. Boom-boom-boom. Dari waktu ke waktu, serangkaian ledakan yang memekatkan telinga terdengar. Ini adalah ledakan yang disebabkan oleh gesekan antar aura. Sedikit demi sedikit, auranya hilang dan musnah bersama. Wang Chen dan Duan Tianren sama-sama berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan satu sama lain. Boom-boom-boom. Boom-boom-boom. Akhirnya, ketika aura dari kedua belah pihak telah padam, kedua senjata suci itu bertabrakan sepenuhnya. Ledakan yang terlambat akhirnya terdengar. Ledakan. Ledakannya memekatkan telinga, seolah-olah akan menghancurkan seluruh dunia. Raungan tersebut menyebabkan seluruh arena bergetar, dan seluruh arena tertutup debu. Ledakan. Di bawah dampak yang sangat besar, arena tersebut benar-benar runtuh. Di bawah dampak yang begitu besar, bagaimana penghalang itu masih bisa berguna. Setelah bergetar beberapa saat, tiba-tiba pecah. 1565. Gemuruh. Akhirnya, akibat benturan tersebut, tanah mulai tenggelam. Akibat dampaknya, seluruh koloseum mulai bergetar dan bergoyang. Gemuruh. Tabrakan yang begitu dahsyat bahkan menyebabkan perubahan pada dao surgawi. Sambaran petir terus berjatuhan. Langit yang semula cerah mulai menjadi gelap saat ini. Badai dahsyat terjadi di belakang. Tanpa batasan, keduanya bertabrakan dengan liar, dan gelombang kejut yang menakutkan menyebar ke segala arah. Gemuruh. Kemana pun ia melewatinya, gelombang ke mampu merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan, menghancurkan segalanya seperti pisau panas yang menembus mentega. Seluruh arena diliputi suasana yang menakutkan. Teriakan kaget dan penderitaan menyebar. Gelombang udara ini bahkan langsung melukai penonton yang berada di tribun penonton. Penonton yang paling dekat dengan mereka berdua menderita. Mereka yang lebih kuat dan bisa menghindarinya baik-baik saja. Namun, mereka yang lebih lemah dan tidak bisa mengelak semuanya dikirim terbang melalui gelombang udara. Wang Chen dan Duan Tian Ren yang berada di tengah memasang ekspresi sedingin es. Pada saat ini, tatapan mereka berdua dingin, gila, dan tegas. Atau lebih tepatnya, mereka tidak punya pilihan lain saat ini. Mereka hanya bisa menggunakan sisa kekuatan terakhir di tubuh mereka untuk melawan. Ini karena mereka tidak bisa berhenti walaupun mereka menginginkannya. Pada saat ini, jika salah satu pihak berhenti dengan tergesa-gesa, kekuatan mengerikan itu akan langsung menyebabkan kerusakan parah pada pihak tersebut. Ini bukan lagi sekedar kegagalan. Hah, hah, hah. Mereka bisa dengan jelas mendengar nafas pihak lain. Keringat menetes perlahan. Wang Chen merasa tubuhnya sudah mati rasa. Jika dia terus seperti ini, dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Bagaimanapun, energi asal sejati miliknya hanya berada di puncak tubuh bintang level 9. Energi itu jauh lebih lemah daripada Duan Tian Ren, yang berada di puncak tingkat tubuh bintang kesempurnaan agung. Selain itu, Demon Rache memiliki konstitusi yang kuat. Kegigihan seperti ini. Mustahil. Wang Chen berpikir sendiri sambil menarik nafas dalam-dalam. Dunia kecil dan Tian. Pada saat ini, Wang Chen mengangkat alisnya seolah sedang memikirkan sesuatu. Dunia kecil di dan Tian-nya sudah terbentuk beberapa lama. Dan selama periode waktu ini, ia terus disempurnakan. Hanya saja Wang Chen tidak tahu kegunaannya. Namun, saat ini, ketika Wang Chen merasa tidak berdaya setelah melepaskan penghancur bumi, dunia kecil di dan Tian-nya berputar dan meletus dengan semburan energi untuk membantu Wang Chen. Bagaimana dengan sekarang? Kalau saja dia bisa mengeluarkan ledakan energi lain untuk membantunya saat ini, itu akan sangat bagus. Meski itu hanya sedikit energi. Karena saat ini, Wang Chen dan Heaven Suttering still berada dalam keseimbangan. Jika dia bisa mendapatkan sedikit energi itu, dia akan mampu merusak keseimbangan. Memikirkan hal ini, Wang Chen buru-buru mengaktifkan inti emasnya dan mengoperasikannya, mencoba membimbing dunia kecil. Hu hu hu. Siu 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 siu. Di dalam dantian Wang Chen, inti emas mulai berputar dengan cepat. Ia mulai menyatu dengan dunia dan mulai menjelajahinya. Samar-samar, inti emas bergetar. Inilah perasaannya. Jantung Wang Chen melonjak. Sekering. Wang Chen sekali lagi menyatukan inti emasnya lebih dalam. Bas. Pada saat ini, dunia kecil akhirnya berputar kembali. Suara mendesing. Dan tiannya yang kering langsung dipenuhi energi. Pada saat yang sama, energi dalam jumlah tak terbatas melonjak ke dantian Wang Chen. Hancurkan. Meminjam energinya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan meraung marah. Bang. Dengan raungan yang marah, energi di dalam tubuhnya dipandu oleh Wang Chen dan meledak. Anda. Merasakan situasi Wang Chen, Heaven Shattering Steel, yang berjuang untuk bertahan, melebarkan matanya tak percaya seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Apa yang sedang terjadi? Energi mengerikan keluar dari tubuh Wang Chen saat ini. Dari manakah energi ini berasal? Heaven Shattering Steel sangat menyadari bahwa Wang Chen tidak sekuat dia. Alasan kenapa dia bisa mencapai hasil seperti itu adalah karena teknik menakutkan yang digunakan untuk meningkatkan kekuatannya, Ruang yang menakutkan, dan Raja Iblis yang menakutkan. Meski begitu, keduanya sempat menemui jalan buntu dan sulit menentukan pemenang. Pertarungan ini berakhir seri. Namun, perubahan mendadak membuatnya tidak bisa tetap tenang. Bang. Energi meledak. Di bawah tatapan kaget Heaven Shattering Steel, dia terlempar. Keseimbangannya rusak saat ini. Setelah keseimbangan terpecah, semuanya menjadi sederhana. Itu normal jika Heaven Shattering Steel dikirim terbang. Kepulan-kepulan-kepulan. Darah segar menyembur kemana-mana. Retak-retak-retak. Suara patah tulang terdengar, diikuti oleh tangisan penderitaan Heaven Shattering Steel. Kerusakan akibat kehilangan keseimbangan tidak terbayangkan. Armor perang di tubuh Heaven Shattering Steel langsung hancur berkeping-keping, menyebabkan darah muncrat dari tubuhnya. Bang. Bang. Setelah terlempar sejauh seribu meter, tubuh Heaven Shattering Steel mendarat dengan keras di tepi arena. Debu memenuhi udara saat tubuh Heaven Shattering Steel bergetar hebat, kehilangan akal sehatnya. Hahaha. Namun saat ini, Wang Chen, yang telah mencapai hal ini, tidak jauh lebih santai. Dia membungkuk dan terengah-engah saat dia berdiri di tempat. Tubuhnya sepertinya tidak punya tenaga lagi untuk melanjutkan. Meski ledakan wortlet kali ini telah merusak keseimbangan, Wang Chen merasa seolah-olah semua yang ada di tubuhnya telah tersedot hingga kering. Dia adalah anak panah di akhir penerbangannya. Pada saat ini, setiap kultifator acak yang berdiri di depannya dapat membunuhnya, bukan? Dalam pertempuran ini, Wang Chen telah membayar mahal. Kesunyian. Pada saat ini, ketika Heaven Shattering Steel dikirim terbang, seluruh arena menjadi sunyi. Hahaha. Suasana begitu sunyi sehingga Wang Chen bisa mendengar napasnya sendiri. Hua. Beberapa saat kemudian, kerumunan tampaknya sudah pulih dari keterkejutannya, dan terdengar keributan. Ya Tuhan, apakah ini? Apakah ini pertarungan antar peringkat bintang? Menurutku pertarungan antar jajaran mistik mun tidak sekuat ini. Wang Chen ini, baja penghancur surga benar-benar kuat. Ya, terutama Wang Chen ini. Bagaimana dia melakukannya? Ya Tuhan, dia mengalahkan Heaven Shattering Steel. Lalu seberapa kuat Lone Wolf yang mengalahkan Wang Chen. Setelah keributan, seruan terdengar di mana-mana. Bentrokan antara Wang Chen dan Heaven Shattering Steel terlalu kuat. Arena runtuh, arena retak, dan batasnya rusak. Bahkan buntut pertarungan pun bergegas ke tribun penonton. Energi macam apa itu? Batas itu cukup untuk bertahan melawan pertempuran antara para penggara peringkat bulan mistik. Tapi sekarang sudah rusak. Melihat medan perang yang berantakan, keterkejutan di hati setiap orang tidak bisa dijelaskan lagi, bukan? Ada juga kemenangan Wang Chen yang diluar dugaan banyak orang. Kita harus tahu bahwa Heaven Shattering Steel adalah kekuatan dari seorang kultifator peringkat bintang sempurna. Selain itu, ia memiliki garis keturunan tujuh peringkat atas. Dengan kekuatan seperti itu, jika dia tidak bertemu Gehau, yang memiliki garis keturunan peringkat delapan, bagaimana dia bisa kalah? Tapi sekarang, dia sekali lagi dikalahkan oleh Wang Chen. Ini sangat mengejutkan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kekuatan Lone Wolf. Lone Wolf mengalahkan Wang Chen. Berapa tingkat kekuatan Lone Wolf yang bisa dicapai? Sangat kuat. Saya tidak bisa bertahan melawan gerakan ini. Di bawah arena, Gulang menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap Wang Chen. Iya, dia sangat kuat. Dia lebih kuat dari yang kukira. Gehau berkata dengan ekspresi serius. Pertempuran. Sudah berakhir. Wang Chen menang. Tempat ketiga dalam kompetisi seni bela diri adalah Wang Chen. Di tengah keterkejutan dan keheranan, lelaki tua yang memimpin pertempuran itu muncul di samping Wang Chen. Dia memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit, dan kemudian mengumumkan dengan suara yang dalam. Wang Chen menang. Posisi ketiga. Dia telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pil bulan misterius. Astaga. Di saat yang sama, setelah pengumuman lelaki tua itu, dua sosok muncul di arena. Tuan muda. Seruan terdengar. Melihat Heaven Shattering Steel yang berlumuran darah, kedua sosok itu gemetar dan berkata dengan suara berat. Cepat, berikan dia pil berkelanjutan kehidupan. Salah satu toko itu berkata dengan tergesa-gesa. Mereka berdua buru-buru membantu Heaven Shattering Steel menyembuhkan luka-lukanya. Kali ini, Heaven Shattering Steel terluka parah. Cedera akibat keseimbangan tidak terbayangkan. Wang Chen. Bagus sangat bagus. Masalah antara sekte bulan iblis dan kamu belum berakhir. Kemudian, dalam sekejap, seorang lelaki tua muncul di depan Wang Chen, yang hendak pergi, dan mendengus. Dia adalah penatuan niu dari sekte bulan iblis. Kebencian antara Wang Chen dan sekte bulan iblis sangat besar. Dia tidak hanya membunuh dua penjaga dan seorang tetua dari kultus bulan iblis, tapi dia juga mencuri peta yang paling diinginkan oleh kultus bulan iblis. Sekarang, dia telah melukai tuan muda kultus bulan iblis dengan parah dan hampir menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Kebencian semacam ini bisa dianggap sangat tidak dapat didamaikan. Aku akan menunggu. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Wang Chen terdiam dan matanya berkedip. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mendengus. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat. Penatuan niu menatap Wang Chen dalam-dalam dan kemudian menatap lelaki tua dingin yang berdiri di sampingnya. Namun, dia tidak berani berbuat apapun. Dia berbalik dan meninggalkan arena dengan heaven-suttering still. Kali ini, sekte bulan iblis benar-benar menderita kerugian besar. Awalnya, tuan muda ingin membunuh Wang Chen di arena. Siapa sangka? Apalagi ada gulang. Karena gulang, sekte bulan iblis berhutang budi pada hukuman ilahi tanpa alasan. Sekarang, tuan muda pasti tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan gulang. Mengikatnya hampir gagal. Ini. Hati penatuan niu sangat berat. Melihat sosok penatuan niu berjalan pergi, wajah Wang Chen serius. Sekte bulan iblis. Memikirkan sekte yang kuat ini, hati Wang Chen tenggelam. Setelah beberapa saat, dia menarik nafas dalam-dalam dan terus berjalan keluar arena. Off. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah dan terhuyung. Cederanya serius. Hal ini membuat hati Wang Chen semakin berat. Sekte bulan iblis adalah yang kedua. Namun, hukuman ilahi dihadapannya adalah yang paling berbahaya. Sekarang dia terluka parah, akan sulit baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Bukankah ini kesempatan terbaik untuk menerima hukuman ilahi? 1566. Kompetisi seni bela diri akhirnya berakhir. Hasilnya sungguh tidak terduga. Orang yang meraih juara pertama adalah gulang. 13 pedang yang dia gunakan dengan ekstrim kill-nya sangat kuat. Faktanya, dia bahkan lebih kuat daripada saat dia bertarung dengan Wang Chen tiga hari lalu. Apakah Lone Wolf menyembunyikan kekuatannya dalam pertarungan dengan Wang Chen? Atau apakah pertarungan itu membuatnya lebih kuat? Li Mu bertanya-tanya. Tapi Wang Chen tidak mengetahui semua ini. Namun, Wang Chen sangat jelas tentang satu hal, gulang sangat kuat. Dia lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ge Hao sudah cukup kuat, tapi di depan Lone Wolf, Ge Hao bukanlah apa-apa. Dari segi kekuatan murni, Ge Hao tidak sekuat gulang. Di bawah kecepatan serangan gulang yang mengerikan, Ge Hao tidak memiliki kesempatan untuk melakukan demonisasi. Setelah kehilangan peningkatan kekuatan dari demonifikasi, Ge Hao dikalahkan sepenuhnya oleh 13 pedang Lone Wolf dan pembantaian ekstrim Lone Wolf. Ini diluar dugaan semua orang. Sejak awal pertempuran, gulang memiliki keuntungan yang luar biasa. Hingga akhir pertempuran, gulang bahkan tidak menghadapi banyak tantangan. Sangat kuat. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap Lone Wolf, yang perlahan berjalan menuju lingkar barat. Bahkan Wang Chen saat ini tidak yakin dia bisa melawan gulang. Kompetisi seni bela diri sudah berakhir. Saat pertandingan final berakhir, turnamen seni bela diri akhirnya berakhir. Tempat pertama diambil oleh gulang. Tempat kedua diambil oleh Ge Hao. Tempat ketiga diambil oleh Wang Chen. Tempat keempat diambil oleh Heaven Brea King Tenaciti. Saat kompetisi seni bela diri berakhir, ada sorakan sorak sorai di koloseum. Astaga! Pada saat yang sama, sesosok tubuh muncul dari ruang pribadi di tribun penonton dan muncul di arena pada saat berikutnya. Bukankah itu kepala daerah Kabupaten Changcu, Ketian Zeng? Akhirnya, di akhir kompetisi seni bela diri, dia muncul. Melihat Wang Chen, gulang, dan Ge Hao, Ketian Zeng mengungkapkan senyum puas, Hahaha! Kabupaten Changcu saya penuh dengan bakat. Ketian Zeng tertawa keras, suaranya nyaring dan bermartabat, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Saya sangat bersyukur dengan kompetisi ini. Tanah Changcu saya penuh dengan talenta dan pakar. Segera setelah itu, dia melihat ke arah Wang Chen dan dua lainnya dan dengan lantang berkata, Selamat kepada tiga talenta muda karena telah masuk tiga besar. Kali ini, tiga teratas kompetisi bela diri masing-masing akan mendapatkan pil bulan mistik. Dengan itu, Ketian Zeng membalik pergelangan tangannya dan tiga kotak giok putih kecil muncul di tangannya. Pergi! Dengan mendengus ringan, ketiga kotak giok itu langsung berubah menjadi bayangan dan ditembakkan, Langsung menuju Wang Chen, gulang, dan Ge Hao. Desir-desir! Bagaimana mungkin Wang Chen dan yang lainnya berani ceroboh saat melihat bayangan putih melesat ke arah mereka? Mereka buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkap kotak giok itu. Pelet bulan yang misterius. Melihat kotak giok kecil di tangannya, Wang Chen tersenyum. Saat ini, dia berada di puncak Star State. Pelet bulan misterius ini terlalu penting bagi Wang Chen. Pelet bulan misterius ini sepenuhnya dapat membantu Wang Chen secara langsung menerobos ke keadaan bulan misterius. Terlebih lagi, jika Wang Chen bisa melangkah lebih jauh dan mencapai kesempurnaan hebat dari alam bintang, dengan bantuan pil bulan misterius ini, dia pasti akan mampu mencapai alam bulan misterius. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan hati-hati menyimpan pelet bulan misterius. Gelombang sorakan muncul dari galeri tontonan saat mereka melihat pemandangan ini. Pelet bulan misterius adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak seniman bela diri. Sayangnya, benda ini terlalu berharga. Hampir seluruhnya berada di tangan yang maha kuasa dan bangsawan. Orang-orang biasa tidak memiliki harapan untuk melihat atau melakukan kontak dengannya. Sepertinya ada hadiahnya, kan? Sepertinya. Beberapa orang bahkan mulai menantikan hadiah berikutnya. Dikatakan bahwa kompetisi bela diri kali ini bukan hanya hadiah kecil ini. Ada juga hadiah yang lebih besar lagi yang menunggu orang banyak. Selain itu, Ketian Zheng berkata perlahan dengan senyuman di wajahnya di tengah antisipasi semua orang. Berbicara tentang ini, dia berhenti. Selain itu, enam besar kompetisi bela diri tahun ini akan memiliki kesempatan. Untuk mendapatkan kesempatan. Kesempatan untuk memasuki Divine Demon Residence. Ledakan. Kata-kata Ketian Zheng meledak di tengah kerumunan seperti sambaran petir. Apa? Kediaman Iblis Surgawi. Astaga, ini adalah kediaman Iblis. Sejak kapan kediaman Iblis Ilahi muncul di Kabupaten Changcu kita? Apa yang sedang terjadi? Kerumunan menjadi gempar. Kediaman Iblis Ilahi. Ini adalah tempat tinggal legendaris Dewa Iblis. Itu adalah surga. Itu berisi pertemuan kebetulan yang tak terhitung jumlahnya dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Tempat seperti itu jelas merupakan impian para pembangkit tenaga listrik itu. Tanpa diduga, hadiah lain dari kompetisi bela diri tahun ini adalah ini. Apalagi, enam besar punya peluang untuk masuk. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget dan terperanjat? Meskipun kediaman Iblis-Iblis penuh dengan bahaya. Meskipun kediaman Iblis-Iblis penuh dengan bahaya. Imbalannya terlalu besar. He he, kediaman Iblis-Iblis. Sepertinya kediaman Iblis Ilahi akan segera muncul di Kabupaten Changcu. Mungkinkah ketian Zeng sebenarnya sangat murah hati kali ini? Keluarga kerajaan negara Jin Api pasti terlibat juga, kan? Pertumpahan darah lagi akan segera dimulai. Tapi, kemunculan di Find Demon Residence saat ini, sepertinya bukan hal yang baik. Di ruang pribadi, para tokoh dan bangsawan perkasa mau tidak mau berdiskusi ketika mereka mendengar ini. Banyak orang mengerutkan kening dan berpikir keras. Sekarang alam Iblis tidak ada dan perpecahan spasial berada dalam kekacauan, bagaimana mungkin mereka tidak menyadarinya. Jelas tidak normal jika di Find Demon Residence muncul saat ini. Sepertinya ada makna yang lebih dalam dibaliknya. Sepertinya situasinya benar-benar akan berubah. Tiba-tiba, semua orang terdiam. Kediaman Iblis Ilahi. Jantung Wang Chen berdetak kencang saat mendengar kata-kata ke Tianzeng. Diam-diam dia terkejut. Apakah tempat seperti itu benar-benar ada di Find Demon Residence? Jika ya, akan ada peluang yang tidak ada habisnya. Dibandingkan dengan hadiah lainnya, ini sepertinya lebih menggiurkan. Ini adalah tanda untuk memasuki kediaman Iblis Ilahi. Simpanlah dengan baik. Satu bulan kemudian, berkumpul di City Lord Residence. Ketika saatnya tiba, Anda akan menuju ke Divine Demon Residence. Saat Wang Chen menghela nafas, cahaya hitam menyala, dan sebuah tanda muncul di tangan Wang Chen. Itu adalah tanda dari kediaman Iblis-Iblis. Hahaha, ku harap kekuatanmu semakin meningkat dalam bulan ini. Setelah token dibagikan, ke Tianzeng tertawa keras. Saat berikutnya, sosoknya bersinar dan dia menghilang di tempat. Kompetisi seni bela diri akhirnya berakhir pada saat ini. Melihat token di tangannya, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Satu bulan, masih ada satu bulan lagi. Saya harus meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin. Wang Chen dengan cepat membuat keputusan di dalam hatinya. Jika kamu belum mencapai alam bulan mistik dalam sebulan, kamu pasti akan mati jika memasuki kediaman Iblis. Suara gulang terdengar di telinganya. Mendengar suara ini, Wang Chen menoleh untuk melihat. The Divine Demon Residence memang penuh dengan peluang. Namun, bahaya mengintai di mana-mana. Bahaya yang lebih besar terletak pada persaingan. Ketika Divine Demon Residence dibuka, pasti akan ada banyak ahli yang masuk. Bahkan maha kuasa mistik Moon akan masuk. Merasakan tatapan Wang Chen, gulang mengingatkannya. Ya, pasti akan ada yang maha kuasa yang masuk. Akan ada banyak ahli dalam kompetisi seni bela diri kali ini. Kemungkinan besar cukup banyak orang yang telah menerima berita tersebut. Ketika saatnya tiba, tidak hanya para ahli dari Kabupaten Changcu yang akan masuk, tetapi seluruh negara Jin Api dan bahkan seluruh dunia Iblis juga akan masuk. Keluarga Kekaisaran Negara Jin Api telah melakukan intervensi dalam masalah ini. Keluarga Kekaisaran Negara Jin Api telah ikut campur dalam kompetisi seni bela diri ini. Suara Ge Hao terdengar, suaranya agak rendah. Sepertinya ini pertama kalinya Wang Chen mendengar Ge Hao menyelesaikan kalimat lengkap. Saya harap Anda bisa lebih berkembang lagi. Jika tidak, kamu akan mati di tangan orang-orang itu. Tiba-tiba, Ge Hao memandang Wang Chen dan berkata. Kata-katanya membuat tubuh Wang Chen gemetar. Entah kenapa, pada saat itu, Wang Chen benar-benar merasakan sedikit keakraban dalam tatapan Ge Hao. Sampai jumpa sebulan lagi. Namun, tanpa memberi Wang Chen terlalu banyak waktu untuk berpikir, sosok Ge Hao melintas dan dia berjalan keluar dari koloseum. Hanya Wang Chen dan Gulang yang tersisa berdiri di tempat yang sama, mengawasinya pergi. Dia bukan iblis biasa. Gulang menarik napas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya kata-kata ini ditujukan pada Wang Chen. Bukan iblis biasa. Kemudian, Wang Chen mengerutkan kening. Entah kenapa, ada perasaan berbeda di hatinya. Ge Hao tampaknya menjadi semakin misterius. Semakin dia tahu tentangnya, semakin dia merasa seolah-olah ada lapisan kabut tebal yang menyelimutinya, sehingga mustahil bagi orang lain untuk menembusnya. Hati-hati dengan hukuman ilahi. Yang terbaik adalah meninggalkan kota Changlong hari ini. Lalu, Gulang memandang Wang Chen dan berkata. Kemudian, dia berbalik dan perlahan keluar dari koloseum. Wang Chen ditinggalkan sendirian di koloseum, alisnya berkerut. Setelah beberapa saat, dia menyeret tubuhnya yang kelelahan dan berjalan keluar dari koloseum. Koloseum, yang tadinya ramai dengan kebisingan dan kegembiraan, tampaknya menjadi sangat tenang setelah kepergian ketiga orang itu. Bajingan, Wang Chen, pil bulan misterius adalah milikku. Ini milikku. Apa yang Wang Chen tidak ketahui adalah ketika dia berbalik untuk meninggalkan koloseum, di sebuah kamar pribadi di koloseum, Kiao, yang mengawasi punggung Wang Chen saat dia pergi, meraung dan mengeram. Pil bulan misterius adalah salah satu hal yang paling dia butuhkan saat ini. Meskipun dia adalah putra penguasa kota, bagaimana dia bisa mendapatkan pil bulan misterius hanya karena dia menginginkannya. Awalnya, dia datang ke kompetisi untuk pil bulan misterius ini. Tapi sekarang, dia dihadang oleh Wang Chen di luar pintu. Bagaimana mungkin Kiao tidak membencinya? Bunuh dia, saya tidak ingin menunggu terlalu lama. Pil bulan misterius adalah milikku. Kemudian, Kiao berbalik dan mendengus ke arah pria di sampingnya. 1567 Di luar kota Changlong, sosok Wang Chen melintas dengan cepat. Dia berubah menjadi bayangan saat dia berlari ke kejauhan. Luka di tubuhnya untuk sementara ditekan oleh Wang Chen. Dia tidak punya waktu untuk menyesuaikan diri dan memulihkan diri. Wang Chen tidak berani gegabuh saat hukuman ilahi muncul. Ini karena saat dia meninggalkan bis battle arena, Wang Chen merasa sedang diawasi. Terlebih lagi, perasaan itu begitu halus sehingga sulit bagi Wang Chen untuk mendeteksi di mana orang-orang yang mengawasinya berada. Hal ini membuat Wang Chen merasakan krisis. Dia hampir yakin bahwa orang-orang yang menatapnya berasal dari divisi hukuman ilahi. Oleh karena itu, di sepanjang jalan, Wang Chen menekan auranya sepenuhnya. Pada saat yang sama, dia mengelilingi separuh kota Changlong. Setelah menghabiskan setengah hari, dia akhirnya meninggalkan kota Changlong. Kemudian, setelah meninggalkan kota, Wang Chen berlari kencang. Menggunakan Iolus Steps, kecepatannya dinaikkan ke level tertinggi. Dalam keadaan seperti itu, dia berlari selama 2 hingga 3 jam. Ketika Wang Chen merasa tidak bisa bergerak, dia akhirnya berhenti bergerak. Saat berikutnya, dia berlari ke pegunungan di kejauhan dan menghilang dari daratan. Bajingan Namun, yang tidak diketahui Wang Chen adalah setelah Wang Chen meninggalkan kota Changlong, beberapa pria di kota Changlong mengumpat dengan keras saat mereka melihat ke arah yang ditinggalkan Wang Chen. Aura yang dirasakan Wang Chen sebelumnya adalah milik orang-orang ini. Kehilangan dia Di istana tuan kota, Kiao, yang berada di ruang belajarnya, memandang ketiga pria di depannya dan berteriak dengan marah. Mereka bertiga mengikuti Wang Chen dan mereka kehilangan dia. Bagaimana dia bisa membunuh Wang Chen? Bisakah dia membiarkan Wang Chen melarikan diri begitu saja? Bagaimana Kiao bisa membiarkan ini terjadi? Pil Bulan Misterius Itu adalah Pil Bulan Misterius Sekarang, Kiao sangat membutuhkan benda ini. Jika dia bisa mendapatkan Pil Bulan Misterius, Kiao pasti akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam Bulan Misterius. Sebagai kontestan peringkat enam, dia telah memperoleh kesempatan untuk memasuki Gatvin Manor dalam waktu satu bulan. Jika dia bisa meningkatkan kekuatannya sekarang. Tapi sekarang, semuanya dirusak oleh Wang Chen terkutuk itu. Bajingan, sampah, teman tak berguna. Kiao berteriak pada tiga pria di depannya. Untuk mencegah Wang Chen melarikan diri setelah meninggalkan kolosseum, Kiao telah menggunakan banyak koneksi untuk mengirim ketiga orang yang paling ahli dalam melacak di Istana Tuan Kota, dan bahkan yang terbaik di Kabupaten Changcu, untuk mengikuti Wang Chen. Sayangnya, mereka kehilangan dia. Ini membuat Kiao marah. Di tengah raungan marah Kiao, mereka bertiga diusir dari ruang kerja dalam keadaan yang menyedihkan. Jika bukan karena identitas dan status mereka, Kiao tidak akan keberatan membunuh ketiga bajingan ini sekarang. Hei hei, Tuan Mudaki, jangan terlalu marah. Saat Kiao terengah-engah dan tidak mampu menahan amarahnya, sebuah tawa terdengar. Kemudian, sesosok tubuh keluar dari layar di belakang ruang kerja. Bukankah ini orang tua dari hukuman ilahi? Duduk di depan Kiao, lelaki tua itu menyipitkan matanya dan berkata, orang-orangku masih mengikuti Wang Chen. Orang tua itu tersenyum. Apa, benar-benar? Kata-kata lelaki tua itu sepertinya memberi harapan pada Kiao. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan menatap lelaki tua itu sambil bertanya dengan keras. Ya, kami telah mengatur agar orang-orang mengikuti gerbang kota, satu-satunya jalan keluar kota, dan beberapa tempat di luar kota. Orang tua itu tersenyum dan berkata, selama Wang Chen meninggalkan kota Changlong, dia tidak punya tempat untuk lari. Jika dia ada di kota, kita pasti akan menemukannya dalam satu hari. Kata lelaki tua itu dengan percaya diri. Itu terdengar baik, kata-kata lelaki tua itu meyakinkan Kiao, dan dia tersenyum. Seperti yang diharapkan dari hukuman ilahi, aku masih harus bergantung pada kalian. Sekumpulan sampah itu sama sekali tidak berguna. Kiao tersenyum pada lelaki tua itu setelah bersantai. Lagi pula, kami telah mengirimkan seorang ahli dari hukuman ilahi untuk mengikutinya. Bahkan ahli mistik mun mungkin tidak bisa melepaskannya, apalagi Wang Chen. Tunggu saja, segera, kita akan mendapat berita tentang Wang Chen. Orang tua itu sangat tenang. Meskipun dia telah menerima beberapa pesan yang mengatakan bahwa dia kehilangan jejak Wang Chen, lelaki tua itu tidak peduli sama sekali. Selama orang itu ada, semuanya akan baik-baik saja. Dia memiliki keyakinan mutlak padanya. Astaga! Namun, saat lelaki tua itu sedang duduk di sana dengan senyuman di wajahnya, sesosok tubuh tiba-tiba melintas melewati pintu dan memasuki ruangan perlahan. Yin, kamu, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu sudah menemukan Wang Chen? Yin, orang tua itu terkejut saat melihat sosok itu dan bertanya dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Kiao yang terkejut dan berkata, ini laki-laki saya. Pelacak ahli, Yin, dia adalah salah satu pelacak terkuat di organisasi kami. Bagaimana itu? Di mana Wang Chen? Ketertarikan Kiao terguncang ketika dia melihat pria itu muncul dan mendengarkan perkenalan pria tua itu. Saya kehilangan dia. Sayangnya, sebelum Kiao sempat bersuka cita, kata-kata pria itu membuat mulut Kiao berkedut dan matanya melebar. Kehilangan dia. Kiao memandang orang tua itu dengan tidak percaya. Ini adalah pelacak ahli dari hukuman ilahi. Dia benar-benar kehilangan dia. Tidak hanya Kiao, mulut lelaki tua itu juga bergerak-gerak dan matanya membelalak. Apa, bagaimana mungkin, Yin, bagaimana kamu bisa kehilangan dia? Yin bisa datang dan pergi sesuka hatinya di tempat seperti istana tuan kota, apalagi Wang Chen belaka. Bagaimana dia bisa gagal? Orang tua itu tidak percaya. Wang Chen telah meninggalkan kota. Dia sangat cepat. Dia menekan lukanya dan menghilang setelah dua sprint. Aku tidak bisa mengikuti. Wajah dingin Yin memancarkan sedikit ketidakberdayaan. Itu benar, dialah yang samar-samar dirasakan Wang Chen sejak awal. Namun, dia tidak dapat menemukan pelacaknya. Wang Chen tidak dapat menyingkirkan Yin tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Dia mengikuti Wang Chen sampai keluar dari kota Nagacang. Sayangnya, Wang Chen berlari mengejarnya, yang menempatkan Yin dalam posisi sulit. Kecepatan Wang Chen sangat cepat dan daya tahannya sangat kuat. Meskipun Yin adalah ahli pelacak, dia tidak terlalu kuat. Kekuatan terbesarnya adalah melacak, tapi itu tidak berguna melawan pelarian gila Wang Chen dan kecepatan absolut Wang Chen. Setelah keduanya menghilang, Yin akhirnya merasa kelelahan dan tidak bisa melanjutkan pelacakan. Dia sangat bingung. Apakah ada orang seperti itu? Apakah ada orang seperti itu yang melarikan diri begitu gila? Apakah dia benar-benar terluka? Apakah ada orang yang terluka? Dua jam, petik dua. Mulut lelaki tua itu bergerak-gerak ketika mendengar kata-kata Yin. Dia akhirnya mengerti bagaimana Wang Chen menyingkirkannya. Kekuatan Yin hanya berada di level 3 level bintang. Kekuatan seperti ini mungkin tidak lemah. Namun, melacak prajurit level bintang 9 yang berlari dengan kecepatan penuh dan memiliki daya tahan luar biasa sepertinya. Sedikit berat, apalagi kecepatan Wang Chen sangat cepat. Hal ini membuat wajah lelaki tua itu memerah. Dia merasa malu. Suruh serigala mulai mencari dari tempat kamu kehilangan dia. Kita harus menemukan Wang Chen bahkan jika kita harus menggali tiga kaki di bawah tanah. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras. Oke. Yin menganggup ketika mendengar perkataan lelaki tua itu. Sesaat kemudian, sosoknya menghilang tanpa jejak. Tuan Mudaki, ini. Batuk-batuk-batuk. Jangan khawatir. Selama kita memiliki petunjuk tentang Wang Chen, serigala akan dapat menemukan Wang Chen. Tiga hari. Tidak, dua hari. Saya akan memberi Anda jawabannya dalam dua hari. Orang tua itu bersumpah dengan sungguh-sungguh. Begitu dia selesai berbicara, dia buru-buru pergi. Dia tidak punya wajah untuk terus tinggal di sini setelah rasa malu ini. Bajingan, Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Setelah lelaki tua itu pergi, Kiao, yang tertinggal di kamar, meraum dengan marah. Saat berikutnya, Kiao berbalik dan meninggalkan ruang belajar sambil mengaum. Sekitar satu jam kemudian, di luar kediaman wali kota, pasukan yang terdiri dari beberapa ratus orang dipimpin oleh Kiao menuju luar kota. Tuan, apakah Anda perlu saya menelpon mereka kembali? Di pavilion tertinggi di kediaman wali kota, lelaki tua itu mengerutkan kening dan bertanya kepada Ketian Zheng, yang berdiri di sampingnya, ketika dia melihat apa yang terjadi di luar dan bahwa Kiao sedang memimpin pasukan ke luar kota. Memobilisasi pasukan tanpa izin merupakan kejahatan serius. Apakah Kiao ingin mati? Mata lelaki tua itu berkilat dingin. Kiao memanfaatkan statusnya dan menjadi semakin lancang. Terutama kelakuannya beberapa hari ini. Apakah dia berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang akan memperhatikan dia memobilisasi kekuasaan kediaman wali kota? Itu salah. Kediaman wali kota hanya memiliki satu majikan, dan itu adalah Ketian Zheng. Kediaman wali kota hanya berada di bawah kendali satu orang, dan itu adalah Ketian Zheng. Tidak perlu, biarkan dia pergi. Haha, biarkan dia bermain. Ketian Zheng mengungkapkan sedikit senyuman ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu. Dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan lelaki tua itu dan bergumam, benar. Baiklah, jangan khawatirkan dia. Ketian Zheng melambaikan tangannya lagi, berbalik, dan berjalan keluar pavilion. Orang tua yang tertinggal itu berpikir keras saat dia melihat punggung Ketian Zheng. Saat berikutnya, tubuh lelaki tua itu bergetar, dan ekspresi rumit dan terkejut melintas di wajahnya. Kemudian, dia berbalik untuk melihat pasukan yang berangkat dan menghela nafas. Sepertinya kota Changlong tidak senyaman dulu. Setelah menghela nafas beberapa saat, lelaki tua itu berbalik dan pergi. Pavilion itu kembali sunyi. Malam tiba. Pada saat ini, di pegunungan seratus mil jauhnya dari kota Changlong, di hutan lebat, di bawah cahaya gelap gulita, Wang Chen terengah-engah. Wajahnya sedikit pucat. Sepertinya aku tidak bisa mengikutinya sekarang. Melihat hutan lebat di belakangnya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Of. Namun, segera, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Luka-lukanya menjadi lebih serius setelah berlarian di sore hari. Tidak, aku harus mencari tempat untuk pulih secepat mungkin. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan tergesa-gesa. Jika dia tidak segera pulih, lukanya akan menjadi lebih serius. Pada saat itu, akan sulit mengendalikannya. Kiao, aku tidak akan melupakan apa yang terjadi hari ini. Lalu, dengan kilatan dingin di matanya, Wang Chen mendengus dingin. 1568. Wuss. Di kedalaman hutan pegunungan, Wang Chen sedang duduk bersila di sebuah gua tersembunyi. Matanya terpejam saat dia berkultivasi. Setiap kali Wang Chen menghirup dan menghembuskan nafas, dia bisa melihat gumpalan ki spiritual dan kekuatan bintang yang hampir nyata diserap ke dalam tubuhnya melalui mulut dan hidungnya. Tubuhnya dipenuhi energi. Pada saat yang sama, tubuh fisik Wang Chen dengan cepat diperkuat oleh pemasukan kekuatan bintang yang tak ada habisnya. Saat ini, luka di tubuhnya sepertinya mulai pulih sedikit demi sedikit. Datang. Dengan lambayan tangannya, sebotol cairan spiritual muncul di tangan Wang Chen. Kerusakan pada rohnya membutuhkan cairan spiritual untuk pulih dengan cepat. Berdeguk, berdeguk. Setelah meminum dua suap cairan spiritual, Wang Chen langsung merasakan energi lembut menyebar ke seluruh tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, luka di tubuh Wang Chen menghilang, dan luka di tubuhnya mulai pulih secara bertahap. Rohnya tanpa sadar pulih di bawah nutrisi cairan spiritual. Dengan bantuan tubuh bintang dan cairan spiritual, cederanya saat ini sulit menyebabkan kerusakan nyata pada Wang Chen. Suatu hari kemudian, luka Wang Chen telah pulih sepenuhnya. Kondisinya sekali lagi kembali ke kondisi puncaknya. Saat ini, Wang Chen akhirnya mengalihkan perhatiannya ke dunia kecil di dalam dan Tian. Selama pertempuran dengan Duan Tian Ren, pada saat paling kritis, jika bukan karena dua semburan energi dari dunia kecil, bagaimana mungkin Wang Chen masih berdiri di sisinya. Mungkin dia bahkan telah gagal. Dunia kecil sangat membantu Wang Chen. Hal ini pula yang membuat Wang Chen penasaran dan tertarik dengan dunia kecil. Rahasia apa yang tersembunyi di dunia kecil, dan apa fungsinya? Wang Chen tidak tahu. Melihat ke dalam, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa dunia kecil tampaknya beroperasi perlahan seiring dengan beroperasinya langit dan bumi. Selama budidaya dan pemulihan sebelumnya, Wang Chen juga merasa bahwa setelah setiap aliran ki spiritual dan energi bintang memasuki tubuhnya, sebagian darinya akan dialihkan ke dunia kecil. Dunia kecil juga menyerap energi yang tak ada habisnya. Bintang, langit dan bumi, jalan surgawi. Setelah mengamati dunia kecil, Wang Chen mengerutkan kening. Jika dunia kecil ini selesai, pasti tidak akan lebih lemah dari alam samsara. Wang Chen memiliki perasaan yang kuat. Setelah dunia kecil didantiannya selesai, kekuatan tempurnya akan meningkat tanpa henti. Masa depannya mungkin tidak terbatas. Terlebih lagi, jika dunia kecil dapat beroperasi secara mandiri, maka dunia tersebut akan berada di luar langit dan bumi. Dalam hal ini, Wang Chen akan mampu menyerap energi tak berujung dari dunia kecil ini dalam pertempuran di masa depan. Saat berkultivasi, dia juga bisa memahami alam semesta tanpa batas di dunia kecil. Jika itu masalahnya, bagaimana belenggu langit dan bumi bisa menghalangi kemajuan Wang Chen? Saat Wang Chen sedang mempelajari dunia kecilnya, beberapa sosok melintas melewati pegunungan tempat Wang Chen bersembunyi. Serigala, ada petunjuk. Di kaki gunung, seorang lelaki tua memandang lelaki di depannya dan bertanya. Serigala, dia adalah pemburu paling kuat di antara hukuman ilahi. Dia bisa mengandalkan jejak yang tidak bisa dilacak untuk menemukan target yang dia cari. Hingga saat ini, operasi Wolf belum mengalami kegagalan yang sebenarnya. Noda darah, jejak kaki. Dia ada di pegunungan ini. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, kilatan cahaya melintas di mata Serigala saat ia berbicara perlahan. Noda darah, jejak kaki. Semua ini telah ditinggalkan oleh Wang Chen ketika dia melarikan diri ke pegunungan ini dengan luka serius. Untuk dapat menemukan jejak sekecil itu di pegunungan luas yang seperti lautan, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Serigala itu. Terus gali Wang Chen. Mendengar kata-kata Wolf, lelaki tua itu menganggup dan mendengus. Kemarin, dia membual di depan Kiao, yang membuat lelaki tua itu kehilangan muka. Jika dia tidak menemukan Wang Chen, bagaimana dia bisa melihat Kiao? Faktanya, bahkan para kursi tinggi pun akan menyalahkannya atas hal ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggungnya. Pegunungan ini tidak kecil. Wang Chen meninggalkan sedikit jejak kaki. Sepertinya dia sangat waspada. Jika kita ingin menemukannya, kita membutuhkan setidaknya. Tiga hari. Wolf berkata dengan suara rendah sambil menoleh untuk melihat hutan luas di belakangnya. Tiga hari. Ini sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Jika itu adalah orang biasa, apalagi tiga hari, bahkan jika itu 30 hari, mereka tidak akan dapat menemukan tempat persembunyian Wang Chen di hutan yang luas ini. Tiga hari. Tidak. Ini terlalu lama. Satu hari. Saya ingin menemukan Wang Chen sebelum fajar lusa. Saya telah membawa 300 tentara elit untuk Anda kerahkan. Begitu kata-kata Wolf terucap, pria yang berdiri di samping lelaki tua itu berkata dengan dingin, jangan khawatir. Kiao. Benar. Ini adalah Kiao yang memimpin pasukannya keluar dari kota Changlong. Kiao tidak bisa melepaskan pil bulan mistik. Sekarang, bagi Kiao, penundaan satu hari lagi berarti Wang Chen dapat menyempurnakan pil bulan mistik. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini juga alasan mengapa dia mengambil resiko untuk memanggil pasukannya. Tiga ratus tentara elit. Wolf sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata Kiao. Gunung ini lebarnya ribuan meter. Seberapa kecil dan tidak berartinya seseorang. Ini seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan angka. Tiga ratus tentara elit ini mungkin berkualitas baik, tapi apa kekuatan mereka dalam pencarian? Kami akan menemukan Wang Chen sebelum tengah hari lusa. Saat Wolf hendak menolak, lelaki tua itu berkata kepada Kiao. Kata-katanya tegas. Baiklah, siang lusa. Kiao mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu, dan kemudian dia berbicara dengan suara rendah. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia melihat ke arah pria bernama Wolf dan berkata, Tiga ratus tentara elit untuk kamu kerahkan. Dengan lambayan tangannya, Kiao melemparkan segel komandan ke Wolf. Ini adalah tiga ratus pasukan elit Kabupaten Changcu. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sangat gagah berani dan akan sangat membantu. Ayo pergi. Setelah menerima segel komandan, Wolf mengerutkan kening. Pada saat berikutnya, dia menatap Kiao dalam-dalam dan berteriak dengan suara rendah. Segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya, di bawah pimpinan Wolf, tiga ratus tentara elit mulai menyerbu ke dalam hutan. Kemudian, di bawah komando Wolf, mereka dengan cepat menyebar, menunjukkan momentum pencarian karpet, mencari ke segala arah. Chen, seseorang mengejar kita. Jauh di dalam hutan, di dalam gua tempat Wang Chen bersembunyi. Pada saat ini, Raja Kalajengking muncul di dalam gua dalam sekejap. Melihat Wang Chen, Raja Kalajengking Bai Jiang berkata dengan suara rendah. Mereka mengejar kita, sangat cepat. Mendengar perkataan Bai Jiang, jantung Wang Chen berdetak kencang. Saat berikutnya, dia mengerutkan kening. Hem, ada sekitar tiga ratus orang. Salah satunya adalah ahli pelacakan dan memiliki aura yang kuat. Apakah Anda ingin saya pergi? Bai Jiang membuat gerakan menggorok-tenggorokan. Jika Wang Chen membutuhkannya, dia bisa pergi dan membunuh orang itu sekarang juga. Mengingat kekuatan Bai Jiang, akan sulit membunuh orang itu. Tidak. Wang Chen menolak saran Bai Jiang dan mengerutkan kening. Dia mengerutkan kening. Apakah ada tempat persembunyian yang lebih baik di dekat sini? Wang Chen saat ini tidak ingin bertengkar dengan orang-orang ini. Jadi bagaimana jika dia membunuh seorang ahli pelacakan? Mereka masih bisa mengirimkan yang kedua, yang ketiga. Itu tidak akan pernah berakhir. Jika itu masalahnya, itu hanya akan menunda waktu kultifasi Wang Chen. Tidak banyak waktu tersisa untuk Wang Chen. Hanya tersisa kurang dari sebulan sebelum Istana Dewa Iblis dibuka. Dia harus memanfaatkan waktu ini untuk bergegas ke peringkat bulan hitam. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk mendapatkan apapun dari Istana Dewa Iblis. Ada. Ada kolam seribu meter di depan. Tadi malam, saya tidak sengaja menemukan gua tersembunyi di bawah kolam. Bai Jiang bergumam, jika kita bisa pergi dan bersembunyi di gua itu secepat mungkin. Mata Bai Jiang berbinar. Baiklah, ayo pergi ke sana. Ayo pergi. Tanpa basa-basi lagi, Wang Chen membawa Raja Kalajengking dan segera meninggalkan tempat persembunyian ini. Meskipun pihak lain tidak dapat menemukannya dalam waktu singkat, Wang Chen sudah cukup merasakan krisis. Segera, Wang Chen dan Bai Jiang datang ke kolam yang jaraknya seribu meter. Apakah di bawah sini? Berdiri di tepi kolam, Wang Chen melepaskan jiwa ilahinya. Kekuatan jiwa ilahi yang kuat langsung menembus kolam. Samar-samar, Wang Chen juga sepertinya menemukan area kosong. Di bawah kolam, Wang Chen mengerutkan kening. Di gunung yang begitu dalam, di bawah kolam seperti itu, sebenarnya ada sebuah gua tersembunyi. Ini adalah hal yang aneh. Hati-hati, ayo turun dan lihat. Segera setelah itu, Wang Chen berkata setelah merenung sejenak. Jika dia bisa masuk dan menutupi ruang ini dengan auranya sendiri, tidak peduli seberapa kuat ahlinya, mereka tidak akan bisa menemukannya. Dengan cara ini, Wang Chen dapat memiliki cukup waktu dan ruang aman yang cukup baginya untuk menyempurnakan pil bulan misterius. Bang, Bang. Air memercik, dan dalam sekejap, Wang Chen dan Bai Ji yang bergabung ke dalam kolam. Kolam ini sangat dalam, dan setelah menyelam sejauh 30 hingga 50 meter, mereka masih tidak dapat melihat dasarnya. Bahkan saat ini, Wang Chen sudah merasakan ada kegelapan di sekelilingnya. Darah di tubuhnya bertambah cepat di bawah tekanan kuat, dan Wang Chen merasa tidak nyaman. Energi Yuan sejati tiba-tiba meledak, dan aura tak kasat mata membantu Wang Chen menjauhkan air di sekitarnya, seolah-olah ada penghalang tambahan antara air dan Wang Chen. Yang membuat Wang Chen merasa jauh lebih nyaman. Melanjutkan menyelam, ketika Wang Chen dan Bai Ji yang menyelam lebih dari 100 meter, mereka mencapai dasar. Ini. Saat dia melihat bagian bawah, Wang Chen mengerutkan kening, menunjukkan sedikit keheranan. Kedalaman kolam ini tidak biasa. Terutama pintu hijau yang muncul di hadapannya saat ini. Meski tidak diketahui berapa ribu tahun telah berlalu, pintu tersebut sudah tertutup karat sehingga sulit dikenali oleh orang. Namun, Wang Chen mengandalkan matanya yang luar biasa dan wawasannya yang tajam, dan segera menemukan garis rumit dan dua cincin kepala singa yang tersembunyi di bawah bintik-bintik karat. Sebenarnya ada pintu yang tersembunyi 100 meter di bawah kolam pegunungan yang dalam ini. Jelas sekali, gua di balik pintu itu tampak sangat tidak biasa. Wang Chen merasa jantungnya seperti berdetak kencang. Meskipun ada keraguan yang tak ada habisnya dalam pikirannya, rasa ingin tahu yang tak ada habisnya tumbuh di hati Wang Chen. 1569 Sial, dia kabur. Sehari kemudian, jauh di dalam pegunungan, di gua tersembunyi tempat Wang Chen bersembunyi, ekspresi Wolf sedikit jelek. Apakah dia mengetahuinya? Wolf mengerutkan kening dan berjongkok di tanah, melihat jejak di sekelilingnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia yakin Wang Chen seharusnya bersembunyi di sini belum lama ini. Ada jejak aktivitas yang jelas di sini, dan itu sangat baru. Selain itu, dia mencium baunya. Dia menemukan aroma darah segar. Itu adalah aroma Wang Chen. Hidung Wolf yang tajam dan kemampuan observasinya yang kuat memungkinkan dia mengejar sampai ke sini. Sayang sekali Wang Chen sudah pergi. Mencari. Dia tidak akan bertindak terlalu jauh. Menyebar, dengan jarak 5 meter, dan lakukan pencarian karpet. Jangan lepaskan jejak apapun. Memikirkan hal ini, mata Wolf berbinar, dan dia menginstruksikan semua orang di sekitarnya dengan keras. Di bawah komando Wolf, ratusan orang menyebar dalam sekejap mata dan terus mencari. Bam! Usaran air melonjak di bawah air. Wang Chen bangkit kembali. Melihat pintu kuno di depannya, Wang Chen mengerutkan kening. Itu hampir satu hari. Selama hari ini, Wang Chen mencoba 6 hingga 7 metode untuk mendobrak pintu, tetapi pada akhirnya dia gagal. Pintu yang telah ada entah berapa tahun itu sangat kokoh, dan tidak bergerak di bawah air. Dalam sehari, Wang Chen harus naik ke permukaan air untuk bernapas 7 hingga 8 kali, dan dia tidak tahu berapa banyak waktu yang terbuang. Di kedalaman air 100 meter ini, Wang Chen tidak bisa mengerahkan terlalu banyak kekuatan sama sekali. Di bawah perlawanan dan daya apung yang kuat, Wang Chen bahkan tidak bisa mengerahkan 10% atau 20% dari kekuatan biasanya. Ada pun gerakan yang kuat, bukan karena Wang Chen tidak memikirkannya. Namun, dia menyerah. Di satu sisi, dia tidak tahu apa yang tersembunyi di balik pintu, dan bahaya apa yang ada. Oleh karena itu, Wang Chen tidak berani mendobrak pintu dengan gegabuh. Di sisi lain, itu juga karena jika Wang Chen menggunakan gerakan yang kuat di dalam kolam, itu pasti akan menyebabkan seluruh kolam berguncang dan menimbulkan keributan besar. Ini jelas bukan hal yang baik bagi Wang Chen, yang tidak ingin melawan hukuman ilahi. Berdiri di depan pintu ini, Wang Chen mengerutkan kening. Sen, mereka akan menemukan tempat ini paling lama satu hari. Saat Wang Chen mengerutkan kening, Raja Kalajengking berenang mendekat dan menatap Wang Chen dengan ekspresi serius. Pada hari ini, Wang Chen sedang memikirkan cara untuk mendobrak pintu, sementara Raja Kalajengking akan keluar untuk menyelidiki situasinya sesekali. Kali ini, jelas bahwa berita yang dibawanya kembali tidak bagus. Apakah begitu? Mendengar perkataan Raja Kalajengking, hati Wang Chen mencelos. Bai Jiang, ayo bekerja sama untuk membuka pintu ini. Akhirnya, setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Tidak ada pilihan lain. Ini yang terakhir kalinya. Kali ini, Wang Chen berencana bekerja sama dengan Raja Kalajengking untuk membuka pintu ini. Jika mereka berdua yang bekerja bersama tidak bisa membuka pintu ini, mungkin mereka hanya bisa menggunakan mulut mereka. Ayo pergi. Memikirkan hal ini, Wang Chen dan Raja Kalajengking tiba di depan pintu pada saat yang bersamaan. Membuka. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen dan Raja Kalajengking masing-masing mengambil sisi dan tiba-tiba menarik kedua gesper di pintu batu. Sambil meraung, Wang Chen dan Raja Kalajengking meledak dengan seluruh kekuatan mereka. Gemuruh. Samar-samar, mereka mendengar suara gemuruh, dan seluruh kolam tampak sedikit bergetar. Energi esensi sejati dicurahkan, dan saat ini, Wang Chen tidak punya pilihan selain membuka delapan gerbang tersembunyi dalam. Dan untuk mengerahkan kekuatannya secara ekstrim, Raja Kalajengking langsung menjelma menjadi tubuh Raja Kalajengking. Retak-retak-retak. Akhirnya, dalam situasi di mana Wang Chen dan Raja Kalajengking menghabiskan seluruh kekuatan mereka, pintu perlahan bergetar. Kemudian, terdengar suara pelan. Retak-retak-retak. Suara rendah dan memekakan telinga itu begitu jernih bahkan di dalam air. Wuss. Saat ini, dasar air yang semula tenang mulai melonjak. Toren yang tak ada habisnya mulai melonjak. Membuka. Melihat pintunya mengendur, Wang Chen mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan kerjasama dia dan Raja Kalajengking, mereka berdua akhirnya membuka paksa pintu yang berat dan kokoh itu. Setelah menyebarkan ribuan gelombang, pintu akhirnya terbuka. Mem. Saat pintu terbuka, mata Wang Chen membelalak. Tidak ada bahaya yang dia bayangkan. Faktanya, setelah turbulensi sebelumnya, dasar air sebenarnya sudah kembali tenang. Di depan, di depan Wang Chen dan Raja Kalajengking ada jalan yang gelap. Sekilas, mereka bahkan tidak bisa melihat situasi di kejauhan. Yang lebih aneh lagi adalah tidak ada sedikitpun air yang merembes ke dalam lorong ini. Hanya saja karena gelap sepanjang tahun, lorong tersebut menjadi sangat lembab. Di depan lorong itu, ada lapisan penghalang energi aneh yang saat ini menghalangi aliran air yang tak ada habisnya. Cara yang maha kuasa. Setelah sadar kembali, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Hanya sarana yang maha kuasa yang bisa menciptakan situasi aneh seperti itu. Hanya ruang seperti itu yang bisa dibuka di bawah air sedalam 100 meter ini. Bahkan untuk Wang Chen saat ini, jika dia ingin membuka ruang seperti itu dan bertahan entah sampai kapan, itu akan sangat sulit. Ayo pergi. Setelah sadar kembali, Wang Chen melihat ke arah Raja Kalajengking yang sama terkejut dan terkejutnya dan berkata. Saat suaranya turun, dia perlahan berjalan ke lorong. Wang Chen melewati lapisan energi dengan sangat lancar. Tidak ada hambatan sedikitpun. Tampaknya kedua lapisan energi itu hanya memiliki efek menolak air. Penghalang. Aktifkan. Segel. Setelah Raja Kalajengking juga memasuki lorong, Wang Chen kemudian dengan cepat memadatkan penghalang untuk menutup semua aura tempat tinggal gua ini. Dengan cara ini, setidaknya bisa menjamin bahwa prajurit biasa pasti tidak akan bisa menemukan keberadaan gua tempat tinggal ini. Apalagi di genangan air yang berada seratus meter di bawahnya. Setelah melakukan semua ini, Wang Chen dan Raja Kalajengking kemudian perlahan bergerak maju. Tetes. Tetes. Tanda-tanda waktu telah memenuhi bagian ini dengan aura lembab dan membusuk. Dari waktu ke waktu, tetesan air yang jatuh seolah mengetuk hati orang-orang, membuat mereka merasa sangat sunyi. Wang Chen dan Raja Kalajengking sangat berhati-hati. Mereka tidak berani ceroboh sedikitpun. Di ruang seperti itu, bahaya yang tak ada habisnya bisa muncul kapan saja. Wow wow wow. Saat Wang Chen dan Raja Kalajengking maju beberapa ratus meter, udara menjadi lebih dingin, dan lingkungan menjadi lebih suram. Angin dingin bersiul, membuat bulu kuduk berdiri. Pada saat berikutnya, di bawah kewaspadaan Wang Chen, bayangan hitam melintas. Desir. Hem. Dengan erangan teredam, sosok Wang Chen berhenti sejenak, wajahnya langsung memucat. Jiwa ilahi. Wang Chen merasakan bahwa pada saat itu, segumpal energi telah terkoyak di jiwa ilahinya. Tidak bagus, hantu jahat. Segera, Wang Chen sepertinya menyadari sesuatu dan berseru. Hantu jahat. Aura semacam itu, serangan semacam ini, Wang Chen memahaminya dengan sangat baik. Ini adalah serangan hantu jahat. Ia berspesialisasi dalam menyerang jiwa manusia, terutama di lingkungan yang gelap gulita, roh jahat bahkan lebih sulit ditangkap dan mustahil untuk dilawan. Ini jelas merupakan krisis yang sangat besar. Oh, oh, oh. Swash, 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 swash. Setelah satu serangan, seluruh ruangan mulai berubah. Angin dingin bertiup, hantu meratap dan serigala melolong. Pada saat yang sama, di lingkungan yang gelap gulita, titik-titik kerlap-kerlip willow, dewis perlahan-lahan muncul. Hantu jahat yang tak ada habisnya. Sekilas, gumpalan-gumpalan itu seperti langit penuh bintang. Wang Chen menghirup udara dingin. Setidaknya ada puluhan ribu hantu jahat, bukan. Tanpa diduga, di seluruh terowongan di bawah kolam, ada puluhan ribu hantu jahat yang tersembunyi. Berapa banyak nyawa yang tersisa di sini di masa lalu? Meskipun hantu-hantu jahat ini masih bersinar dengan cahaya biru, dan keinginan mereka meningkat, dapat dikatakan bahwa hantu-hantu jahat ini tidak kuat ketika mereka masih hidup. Paling tidak, mereka bahkan bukan saint martial artis, yang merupakan kekuatan seniman bela diri level 8 di alam iblis. Jika tidak, hantu jahat tidak akan memiliki kemauan, dan mereka dapat dengan mudah bersembunyi dan mencapai tujuan serangan terbaik. Namun, meski begitu, kemunculan tiba-tiba dari puluhan ribu hantu jahat ini, di lingkungan yang gelap gulita dan lembab, mungkin cukup untuk menyebabkan kerusakan yang tiada habisnya. Apakah seniman bela diri dewa biasa dan seniman bela diri tingkat bintang dapat bertahan? Itu adalah masalah lain. Ayo, Huff, 10 ribu perintah hantu. Setelah terkejut, sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman dingin. Mungkin, hantu jahat yang tak ada habisnya ini benar-benar berbahaya. Namun, Wang Chen tidak peduli sama sekali. Yang kurang darinya adalah hantu jahat. Bagi yang lain, ini adalah bencana. Namun bagi Wang Chen, ini adalah tanah yang diberkati. Mungkin, ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh orang yang membuat formasi berbahaya ini. Sambil mengaum, Wang Chen dengan cepat mengeluarkan perintah 10 ribu hantu. Dengan jentikan pergelangan tangannya, 10 ribu perintah hantu muncul. Cahaya hitam menyala, dan hawa dingin meningkat. Bas-bas. Seolah merasakan aura hantu jahat, ordo 10 ribu hantu bahkan melompat sedikit ke girangan. Wuh-wuh-wuh. Pada saat ini, hantu jahat yang semula mendekati Wang Chen tiba-tiba merasa terancam, dan tiba-tiba mundur ke belakang. Jelas sekali, aura 10 ribu ordo hantu memiliki dampak dan pencegahan yang sangat besar terhadap mereka. Semua hantu jahat di dunia, dengarkan perintahku, mundur. Melihat hantu jahat itu mundur, bagaimana Wang Chen bisa melewatkan kesempatan ini. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia melambaikan perintah 10 ribu hantu dan berteriak dengan keras. Yuan sejati dituangkan ke dalam 10 ribu perintah hantu, dan pada saat yang sama, Wang Chen membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk esensi darah. Mendesis. Esensi darah langsung diintegrasikan ke dalam 10.000 ghost order. Setelah 10 ribu perintah hantu bergetar, cahaya hitam melonjak. Dalam sekejap, ia seolah menelan seluruh bagian. Suara mendesing. Angin kencang bertiup, dan lahirlah daya isap yang kuat. Dengan 10 ribu perintah hantu sebagai pusatnya, kekuatan isap ini menyebar ke segala arah. Untuk kekuatan isap ini, hantu jahat tampaknya tidak memiliki banyak perlawanan. Uuuu. Ratapan dan ratapannya memekakkan telinga, menyebabkan jantung seseorang mati rasa. Pada saat berikutnya, setitik keinginan O, gumpalan mulai melayang dan menyatu ke dalam ordo 10 ribu hantu. Satu, dua, dan akhirnya, dua puluh. Gumpalan keinginan yang tak ada habisnya mulai mengalir ke dalam 10 ribu tatanan hantu, seperti penyebaran air laut, seperti galaksi yang bergelombang. Seribu lima ratus tujuh puluh. Wuss. Saat angin menderu-deru, keinginan O, dewis yang tak ada habisnya di lorong berkurang dengan cepat. Seratus, seribu. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dimangsa oleh token seribu hantu dalam sekejap. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Wang Chen. Sejak dia menyempurnakan token seribu hantu, dia belum bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Alasannya adalah karena jumlah roh jahat terlalu sedikit. Sekarang, roh jahat yang tak ada habisnya di lorong adalah yang terbaik untuk Wang Chen. Bagi Wang Chen, ini adalah hal terbaik yang bisa terjadi padanya. Wuss. Saat angin menderu, roh-roh jahat yang tak ada habisnya dimangsa oleh token seribu hantu setelah sekitar satu jam. Hem. Namun, ketika keinginan O, dewis menghilang, Wang Chen mengerutkan kening. Huff, kamu masih bersembunyi. Sambil mendengus dingin, Wang Chen melihat ke dalam lorong dengan tatapan dingin. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, Wang Chen berjalan ke dalam lorong dengan ekspresi dingin. Itu karena Wang Chen menyadari ada sesuatu yang salah. Di bagian seperti itu, di tempat di mana roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, setelah akumulasi ribuan tahun, atau bahkan akumulasi puluhan ribu tahun, mustahil satu atau dua roh jahat yang kuat tidak muncul. Sebelumnya, tidak ada roh jahat yang dikumpulkan Wang Chen yang mencapai tingkat bintang. Mereka semua adalah roh jahat biasa. Namun, tidak ada satu pun roh jahat di atas tingkat bintang yang muncul. Bagaimana mungkin seseorang tidak curiga? Jadi bagaimana jika tidak ada orang yang meninggal di sini yang mencapai tingkat bintang? Akumulasi ribuan tahun dan saling melahap roh jahat sudah cukup untuk melahirkan raja roh jahat yang kuat. Raja roh jahat memimpin ribuan roh jahat ke sini. Namun, Raja roh jahat belum juga muncul, yang dengan sendirinya menjelaskan masalahnya. Keluar. Sambil mendengus dingin, Wang Chen memasukkan kekuatan batin sejati ke dalam token seribu hantu. Ledakan. Token seribu hantu bergetar hebat seolah-olah akan meledak setelah diresapi dengan kekuatan batin sejati Wang Chen. Di tengah gemuruh, 10 ribu token hantu memancarkan cahaya hitam pekat yang menutupi langit dan menutupi bumi. Wu Wu Wu. Pada saat ini, di bawah selubung cahaya hitam, dua raungan tajam terdengar. Saat ini, dua sosok muncul di depan Wang Chen. Satu putih, satu hitam. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Ekspresi pria itu sangat garang. Wajahnya seakan dipenuhi ribuan lubang, membuat orang bergidik. Sedangkan untuk wanita berambut putih, wajahnya dingin dan sangat pucat. Dia memiliki sikap yang berkarakter. Dua raja hantu. Wang Chen mengangkat alisnya dan mendengus dingin saat melihat kedua sosok itu. Kedua sosok ini, yang satu berkulit hitam dan yang satu lagi berkulit putih, tidak diragukan lagi adalah raja hantu. Tanpa diduga, sebenarnya ada dua raja hantu di bagian ini, yang membuat Wang Chen semakin penasaran. Aku tidak menyangka kamu masih akan menemukannya. Menghadapi Wang Chen, yang mengejutkan semua orang adalah wanita berambut putih itu benar-benar berbicara dalam bahasa manusia. Nada suaranya dingin, dan kata-katanya seolah membekukan udara. Dia memandang Wang Chen dan menghela nafas pelan. Aku akan membunuhmu. Pria berambut hitam itu memperlihatkan wajah hijau dan tarinya saat dia berbicara kepada Wang Chen dengan suara yang dalam. Raja hantu yang murni dan cerdas. Kata-kata keduanya membuat ekspresi Wang Chen berubah. Namun, dia mendengus dingin di saat berikutnya. Raja hantu yang murni dan memiliki kecerdasan jarang ditemukan. Alam roh jahatku tidak memiliki raja hantu yang memimpin. Kalian tepat pada waktunya. Wang Chen berkata dengan jelas. Raja hantu dengan kecerdasan sangatlah langka. Menurut ingatan yang diintegrasikan Wang Chen dengan Pak Tua Carefri, Wang Chen tahu bahwa raja hantu seperti itu pasti memiliki kualitas tertinggi. Bahkan Pak Tua Carefri hanya menemukan satu saat itu. Yang mengejutkannya, Wang Chen bertemu dengan dua dari mereka. Terlebih lagi, peran terbesar dari raja hantu adalah memimpin formasi. Roh jahat yang cerdas benar-benar berbeda dari roh jahat tidak cerdas yang hanya tahu cara membunuh. Roh jahat semacam ini memiliki kemampuan yang kuat untuk bertumbuh. Wang Chen tergoda. Seribu token hantu. Anda penerus Carefri. Saat Wang Chen sedang memikirkan cara menaklukkan kedua roh jahat ini, sebuah desahan datang dari wanita berambut putih. Pada saat ini, Wang Chen bahkan merasa bahwa wanita berambut putih itu sedang menatapnya dengan tatapan yang rumit. Riang. Kata-kata hantu perempuan membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Pak Tua Riang. Bagaimana mereka bisa tahu tentang Old Man Carefri? Mungkinkah? Old Man Carefri adalah seorang ahli yang tiada taranya sejak lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Kedua raja hantu ini sebenarnya. Setidaknya ini berarti mereka telah ada selama lebih dari 6.000 tahun. Siapa kalian? Ekspresi Wang Chen berubah saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Riang memang belum mati. Tanpa menjawab Wang Chen, wanita itu menghela nafas pelan. Di mana dia? Bagaimana token seribu hantu jatuh ke tangan anda? Hantu perempuan itu mengangkat kepalanya dan menatap Wang Chen. Dia mendekatinya langkah demi langkah dan bertanya. Riang sudah mati. Dia telah disempurnakan olehku. Wang Chen ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan suara yang dalam. Dia tidak menyembunyikannya. Itu karena dengan inderanya yang tajam, Wang Chen memperhatikan bahwa ekspresi hantu laki-laki menjadi lebih ganas ketika hantu perempuan menyebut Carefri. Hal ini membuat Wang Chen menyimpulkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang luar biasa dengan Carefri. Bahkan, mereka mungkin menjadi musuh Old Man Carefri. Karena itu, Wang Chen tidak keberatan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Disempurnakan olehmu. Kedua raja hantu berseru pada saat bersamaan. Cara mereka memandang Wang Chen tampaknya berbeda. Hahaha, Riang. Hahaha, Old Freak Carefri, takusangka kamu akan mengalami hari seperti itu. Kemudian, hantu laki-laki itu tertawa lebih gila lagi. Seolah-olah dia menikmati dirinya sendiri sepuasnya. Enam ribu tahun yang lalu, Carefri mendatangkan malapetaka di dunia. Dengan kekuatan tertingginya, token seribu hantu menciptakan pertumpahan darah. Setelah itu, dia memprovokasi puluhan ahli di dunia untuk mengepungnya, dan pertempuran terakhir terjadi di Deat Valley. Pertempuran itu gelap dan memakan banyak korban. Pada akhirnya, tubuh patua Carefri hancur, dan jiwanya lolos. Keberadaan token seribu hantu tidak diketahui. Dan hanya sedikit dari lusinan ahli yang tersisa. Saat hantu laki-laki tertawa, hantu perempuan menghela nafas dan berkata dengan lemah. Kalian. Kata-kata hantu perempuan itu membuat Wang Chen mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan oleh hantu perempuan itu. Dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan oleh hantu perempuan itu. Namun, berdasarkan intuisinya, Wang Chen merasa bahwa kedua raja hantu di depannya sepertinya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan pertempuran itu. King Feng dan aku adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam pertempuran itu. Kami juga dua orang yang selamat. Hantu perempuan itu melanjutkan. Hah. Kata-katanya membuat Wang Chen menghirup udara dingin. Apa, raja hantu hitam dan putih di depannya sebenarnya? Sebenarnya para ahli yang selamat dari pertempuran 6.000 tahun yang lalu. Seberapa kuat sebenarnya mereka? Menurut penilaian Wang Chen, kekuatan patua carefree pada saat itu setidaknya telah mencapai tingkat matahari murni. Dan dia jelas merupakan ahli top di antara para ahli tingkat matahari murni. Kemudian, dua raja hantu di depannya kemungkinan besar adalah ahli yang telah mencapai tingkat matahari murni ketika mereka masih hidup. Atau bahkan lebih kuat. Namun, mengapa dua orang seperti itu muncul di dunia iblis, di bagian aneh ini, dan menjadi raja hantu yang menjaga bagian ini? Beberapa ribu tahun yang lalu, apa yang sebenarnya terjadi di benua langit yang mendalam? Kalian, Wang Chen tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Wang Chen tidak lagi mood seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia sangat gugup. Jika kedua raja hantu di depannya benar-benar ahli tingkat matahari murni, maka tidak mengherankan jika mereka masih mempertahankan kecerdasan dan ingatan mereka setelah kematian. Seorang ahli Puresun bukan lagi orang biasa. Terlebih lagi, jika itu masalahnya, kekuatan mereka saat ini. Jantung Wang Chen berdebar kencang. Kekuatan kedua raja hantu ini pasti tak terduga. Di lorong roh jahat ini, lalu bagaimana jika ada ribuan roh jahat? Mungkin mereka bahkan tidak bisa membandingkannya dengan satu jaripun. Jika mereka benar-benar ingin bergerak, bahkan dengan kekuatan roh jahat, mereka dapat menghancurkannya. Wang Chen basah kuyup oleh keringat dingin. Hahaha, hantu kecil, enyahlah. Keluarlah dari tempat ini dan kembalikan roh-roh jahat itu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, mati. Saat ekspresi Wang Chen berubah, hantu laki-laki itu berteriak keras. Jika kamu adalah penerus carefree, kamu pasti sudah mati sekarang. Hantu perempuan itu berkata dengan acuh tak acuh. Percakapan keduanya membuat wajah Wang Chen menjadi gelap. Keluarlah dari tempat ini dan kembalikan roh jahatnya. Mungkin ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hidupnya sendiri. Tetapi, Karena senior adalah ahli dari 6.000 tahun yang lalu, mengapa kamu sekarang berada di wilayah ras iblis? Wang Chen tidak segera mengambil keputusan tetapi tiba-tiba bertanya. Huff. Mendengar kata-kata Wang Chen, hantu laki-laki itu mendengus dingin. Setelah pertempuran 6.000 tahun yang lalu, King Feng dan aku terluka parah. Di kedalaman Deat Canyon, ada celah antara alam iblis dan benua Tian Suan. Secara kebetulan, seorang ahli dari alam iblis menerobos celah tersebut dan membunuh jalannya ke benua Tian Suan. King Feng dan aku harus melawan dengan seluruh kekuatan kami. Setelah itu, beberapa ahli menutup celah tersebut, dan King Feng serta saya memasuki alam iblis. Di bawah hadiah yang besar, kami gagal dan disegel oleh ahli dari alam iblis. Setelah itu, kami menyegel dan menjaga tempat ini selama ribuan tahun. Wanita itu menghela nafas pelan. Kata-katanya menyentuh hati Wang Chen lagi. Deat Canyon sebenarnya memiliki jalur antara alam iblis, dan benua Tian Suan. Setelah old man carefree dikalahkan, sebenarnya ada kejadian tak terduga lainnya yang terjadi. Dan raja hantu pria dan wanita ini harus memasuki alam iblis dengan tubuh mereka yang terluka parah untuk melawan ahli dari alam iblis. Pada akhirnya, mereka berakhir seperti ini. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ikuti aku, aku bisa membangun kembali tubuh emasmu dan memulihkan tubuh kekalmu. Saat berikutnya, mata Wang Chen berkedip dan dia tiba-tiba berkata sebelum hantu laki-laki hendak mengambil tindakan. Saat ini, Wang Chen sangat serius. Melihat mereka berdua, dia diam-diam menunggu hasilnya. Ini adalah solusi yang tiba-tiba terpikirkan oleh Wang Chen. Dia tidak bisa membiarkan kedua raja hantu ini tinggal di sini. Meskipun hampir mustahil untuk menaklukkan kedua raja hantu sekarang, Lin Fan tidak takut pada raja hantu. Bagaimanapun, seorang ahli matahari murni, meskipun hanya jiwanya yang tersisa, masih sangat kuat. Wang Chen sangat sulit untuk dihadapi. Itu sama bahkan dengan token seribu hantu. Terima kasih telah menonton!